Bab 3401 Cara Racun Wow, kekuatan jiwa yang suram ini mengalir keluar dari lautan jiwa Qin Chen, dan akan kembali ke tulang hitam yang layu dalam sekejap. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa desainnya begitu sempurna, dan dia masih gagal untuk sepenuhnya menghentikan jiwa ras iblis jiwa. Orang bijak dari ras iblis jiwa benar-benar menakutkan. Meskipun Qin Chen telah menelan jiwa klan iblis jiwa terhormat menggunakan pohon iblis alam 10 ribu dan pedang karat misterius, hanya kurang dari sepersepuluh, atau bahkan satu persen dari yang pertama, tidak terlalu banyak. Banyak ancaman, tetapi bahkan jika hanya ada jejak jiwa yang tersisa, begitu dia kembali ke tulang mati dan menguasai alam rahasia lagi, siapa yang tahu apakah dia dapat membahayakan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen memadat, memegang pedang karat misterius di tangannya untuk bergerak. Hanya saja sebelum Qin Chen mengambil tembakan, gas beracun di depan tulang kering dengan cepat mendidih, dan dengan ledakan, api cair yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, formasi aneh dan kompleks muncul di depan Qin Chen, membungkus tulang kering seketika itu berdiri, membentuk penghalang gas tak terlihat. Jiwa sisa klan iblis jiwa menabrak penghalang gas beracun, dan segera berteriak, mencibir, jiwa klan iblis jiwa mulai terkorosi di bawah gas beracun, memancarkan asap hijau hitam dan putih. Sekelompok api hijau yang menakutkan perlahan mengalir keluar dari api peleburan gas beracun, dan api peleburan di bawah langsung menjadi dingin. Itu adalah Heavenly Poison Pil Venerable Heavenly Fire dan Heavenly Poison Entropy Fire. Hari ini entropi beracun dikremasi menjadi bentuk manusia, melindungi tulang kering dengan ketat, dan tidak memberikan jiwa sisa klan iblis jiwa kesempatan untuk kembali ke sini. Ah, sial, sial, jika sisa jiwa dewa tidak ditelan oleh anak itu yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya jejak kekuatan terakhir yang tersisa, bagaimana kamu bisa membiarkanmu meraja lela di sini? Venerable Soul of the Soul di Menrace melihat adegan ini, sangat berfluktuasi dalam kemarahan, dan hampir menjadi gila di tempat. Dia melawan hari api entropi beracun ini selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hari api entropi beracun ini tidak pernah memurnikannya. Tanpa diduga, Huloyuan ditipu oleh seekor anjing hari ini, dan hari itu api entropi beracun berani langsung menargetkannya. Jika di lain waktu, dia pasti akan membiarkan api entropi beracun mengetahuinya. Bahkan jika dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, tetapi dia telah menguasai sebagian dari 10 ribu seni racun, itu bukan api entropi beracun yang dapat diajarkan hari ini. Ya, tetapi saat ini, melihat Qin Chen, yang dengan cepat mendekat dengan pedang karat misterius di tangannya, yang menatapnya, di mana jiwa sisa klan iblis jiwa masih memiliki keberanian untuk bersaing dengan langit, racun api entropi. Dia mengeluarkan raungan dan ledakan yang keras, cahaya jiwa yang menakutkan melintas tiba-tiba, dan seluruh gua tiba-tiba tampak ditiup angin yang suram. Saat berikutnya, jiwa sisa klan iblis jiwa menghilang langsung ke dalam gua. Tidak ada jejak. Hah? Kamu mau pergi ke mana? Dengan desir, Qin Chen mendarat di sisi tulang kering, memegang pedang karat misterius, dan kekuatan jiwa yang kuat meresap, dan dicakram giyok keberuntungan surga dan bumi, pohon ajaib dari 10 ribu dunia juga didesak untuk bergerak, mencari di seluruh gua. Sangat disayangkan, kosong, jiwa sisa dari klan iblis jiwa belum pernah muncul sebelumnya, dan telah sepenuhnya menghilang. Qin Chen, saya khawatir ras iblis jiwa yang terhormat ini telah melarikan diri. Suara susiao-siao berasal dari piringan giyok keberuntungan di alam semesta. Ketika Qin Chen melawan sisa jiwa ras iblis jiwa, dia sangat takut untuk bersembunyi. Sekarang dia tahu itu aman, dia muncul di sini lagi. Hanya saja pada saat ini, dia menemukan bahwa Qin Chen adalah sesuatu yang salah, kekuatan dingin memancar dari tubuh Qin Chen, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Gemuruh. Pada saat ini, dalam pikiran Qin Chen, setelah kekuatan suram dari pedang karat misterius menelan jiwa sisa klan iblis jiwa, dia benar-benar mulai menyerang lautan jiwa Qin Chen. Huff. Aku tahu kamu tidak akan begitu patuh. Qin Chen mendengus dan membanting, dan kekuatan guntur yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Di bawah kekuatan guntur, kekuatan dingin di pedang karat misterius ini tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Setelah desir, dia kembali ke pedang karat misterius. Wajah Qin Chen seperti biasa saat dia memasukkan pedang karat misterius ke dalam lempeng giyok keberuntungan semesta, dan kemudian dia terus melihat ke atas ke gua. Di seluruh gua, aura dingin dan dingin telah tersapu, hanya api entropi racun langit yang ditangguhkan dengan tenang. Sebelum tulang kering, ada perasaan depresi. Qin Chen menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Tampaknya tulang yang layu ini benar-benar mayat dari yang mulia pil racun surgawi. Sangat disayangkan bahwa tubuh diambil oleh klan iblis jiwa yang terhormat sebelumnya, dan dia duduk di sini untuk mati. Dia dan lautan jiwa berubah menjadi sangkar, menjebak beberapa iblis jiwa yang terhormat sampai mati. Namun, api entropi racun langit telah bertarung melawan sisa-sisa ras iblis jiwa di dalam mayat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengikuti kehendak Tuhan sebelum hidupnya. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Meskipun di zaman kuno, surga dibagi dan dihancurkan di bawah serangan iblis, tetapi untuk masa depan surga, banyak ahli manusia dan tuan dari berbagai ras bertempur dalam pertempuran berdarah melawan iblis untuk masa depan surga. Sama seperti poison pill venerable heaven, dia pasti bisa bertahan. Selama dia berlindung di Demon Rache, dengan status dan statusnya, dia pasti akan menerima kesopanan dari Demon Rache tingkat tinggi dan menjadi yang kuat di Demon Rache. Tetapi dia tidak melakukannya, sebaliknya, jadi sebagai sangkar, klan iblis jiwa yang sangat kuat dari klan iblis terjebak sampai mati. Semangat dedikasi ini sangat menyentuh hati Qin Chen. Senior, dipuja oleh generasi muda, Qin Chen dengan hormat memberi hormat pada mayat itu. Dia mengagumi karakter orang lain dan perbuatan dari heavenly poison pill venerable. Meskipun dia memperoleh teknik 10.000 racun dari klan iblis jiwa, bagaimanapun juga teknik ini adalah racun surgawi. Daya tarik seumur hidup dan zun saat itu, dia juga dianggap setengah dari keturunan sky poison dan zun. Ketika Qin Chen memberi hormat pada mayat itu, mayat itu sebenarnya mulai sedikit bersinar. Pada saat yang sama, formula ajaib yang tidak jelas muncul di benak Qin Chen. Formula ini membawa aura hukum tertinggi, yang membuat pikiran Qin Chen mengaum seolah-olah dia telah melihat jalan yang luas. Jalan semua racun Qin Chen terkejut. Formula ajaib ini mengandung esensi seni 10.000 racun, membentuk jalan 10.000 racun, dan mengembangkan aturan racun paling menakutkan di dunia. Sebelum Qin Chen mendapatkan peradaban beracun dalam kitab asal di tubuhnya setelah menerima racun-beracun dari ras iblis jiwa yang mulia, tetapi pada saat jalan 10.000 racun muncul, kitab asal peradaban beracun sekali lagi mekar, menjadi lebih dalam dan lebih bulat. Taktik ini tidak tersedia dalam seni sihir yang diajarkan oleh Venerable Sol Dimenrace. Ini berisi aturan yang lebih mendalam dan jalan besar, dari teknik ketau. Ini adalah warisan dari Yang Mulia Pilracun. Surgawi yang sebenarnya, bahkan Yang Mulia Pilracun Surgawi tidak berakhir di jalur 10.000 racun ini. Apa yang dia persembahkan kepada Qin Chen hanyalah sebuah prototipe, prototipe jalan racun, yang menerangi jalan di depan bagi Qin Chen. Bab 3402 pergi ke suatu tempat. Senior, hati Qin Chen benar-benar terkejut. Klan iblis jiwa yang terhormat mengira dia telah memperoleh teknik 10.000 racun dan menguasai warisan Pilracun Surgawi. Seperti semua orang tahu, apa yang dia dapatkan hanyalah Pilracun Surgawi. Racun yang sebenarnya. Dia sebenarnya tidak menguasai jalannya. Tapi itu juga benar. Jika jiwa yang tersisa dari ras iblis jiwa benar-benar menguasai 10.000 seni racun dari Sky Poison Pilvenerable, bagaimana mungkin itu tidak melepaskan diri dari belenggu Sky Poison Pilvenerable dan ditekan oleh Sky Poison Entropy Fire. Apa? Pada saat ini, sepertinya dia tahu apa yang terjadi di sini. Dan hari ini Yang Mulia Pilracun akhirnya menyerahkan warisannya kepada Qin Chen. Dia tidak mengajarkan hal-hal lain yang sangat rumit, tetapi hanya menunjukkan Qin Chen cara untuk memperbaiki rantai racun. Bersenandung. Dan setelah cara 10.000 racun muncul di benak Qin Chen, mayat Sky Poison Pilvenerable tampaknya tahu bahwa misinya telah selesai, dan berubah menjadi titik cahaya di langit, perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Senior, aspirasi terakhir Anda, generasi muda harus menjunjung tinggi dan melanjutkan. Qin Chen memberi hormat lagi. Kali ini, dia memberi hormat pada upacara guru. Tiga orang harus memiliki guru saya. Penguasa Pilracun Surgawi menjadi tuannya yang sebenarnya di jalur racun. Api entropi racun langit mengambang di sini, penuh kesedihan, merasakan lenyapnya sepenuhnya Pilracun Langit yang mulia, mengambang di sana tanpa suara. Qin Chen juga mengabaikan api entropi beracun. Api ini adalah api langit dari Sky Poison Pilvenerable. Dia memiliki kasih sayang yang sangat dalam untuk Sky Poison Pilvenerable. Dia menunggu diam-diam untuk Sky Poison Pilvenerable selama ribuan tahun sampai saat ini, pemiliknya. Itu menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak, dan kesedihan di hatiku begitu dalam. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi memiliki anims. Sebagai salah satu api paling menakutkan di langit dan bumi, api langit secara alami memiliki spiritualitasnya sendiri. Qin Chen hanya mengarahkan pandangannya ke kompor dan obat cair berwarna-warni di kompor. Sebelumnya, dari jiwa sisaklan iblis jiwa, Qin Chen juga tahu jenis cairan iblis jiwa itu, dan dia bisa memadatkan tubuhnya. Dia terutama menyiapkannya untuk banyak tuan dari klan iblis jiwanya. Ini memiliki efek membentuk kembali tubuh, jadi itu juga sangat membantu Qin Chen. Karena dalam cakram giyok keberuntungan alam semesta Qin Chen, masih ada banyak sisa-sisa jiwa yang kuat, seperti Yang Mulia Skyfire, Yang Mulia Roh Setan Yang Mulia, serta Master Pedang Abadi, dan para pendahulu dari keluarga Ruba Ekor Sembilan. Sisa-sisa mereka telah dipelihara di pohon iblis dari 10 ribu dunia, dan mereka akan dilahirkan kembali setelah jiwa mereka pulih. Namun, Qin Chen belum menemukan tubuh fisik yang cocok untuk mereka. Meskipun Qin Chen telah membunuh banyak tuan, yang terkuat hanyalah tuan suci tahap akhir. Jika jiwa Yang Mulia Skyfire dan jiwa mereka memasuki tubuh fisik ini, apalagi menahan pencapaian Yang Mulia Skyfire di masa depan juga akan membuat mereka sangat tidak nyaman. Tentu saja, jika tidak ada metode lain, Qin Chen hanya bisa melakukan ini, tetapi sekarang Qin Chen melihat cairan obat roh ini, Qin Chen tidak bersemangat. Bersenandung, Qin Chen menyentuh tungku kunocian dengan tangan kanannya, dan langsung merasakan napas kehidupan yang sangat kuat dari tungku, dan Qin Chen segera merasa. Bijaksana, obat cair roh ini memang obat cair yang ampuh untuk memadatkan tubuh fisik, tetapi bukan satu-satunya bahan. Efek obat cair roh ini memang mampu membuat jiwa menyatu sempurna dengan tubuh untuk membentuk tubuh fisik barunya sendiri, tetapi sebelum ini, masih ada kekurangan bahan buta dalam obat cair roh ini. Hanya bahan yang benar-benar memadatkan tubuh. Dengan tambahan bahan ini, cairan obat roh ini benar-benar terbentuk. Tidak heran karena jiwa sisa dari klan iblis jiwa dapat membunuh dari tulang kering, dia hanya bisa memilih untuk membawaku pergi, daripada menggunakan obat roh ini untuk secara langsung memadatkan daging. Ternyata masih ada kekurangan bahan buta. Petik 2 Namun, Qin Chen masih sangat bersemangat. Solusi obat roh ini telah berhasil disempurnakan. Apa yang tidak dimiliki Qin Chen sekarang adalah materi buta. Dibandingkan dengan kurangnya petunjuk sebelumnya untuk mencari tubuh, itu lebih baik. Saya tidak tahu berapa banyak, yang mulia Skyfire. Untuk saat ini, jiwa yang tersisa hanya diperbaiki di pohon iblis dari 10 ribu alam, dan itu belum sepenuhnya dipulihkan. Dan Qin Chen juga tahu bahwa bahan rasa ini tidak diperbaiki, dan ada banyak pilihan. Misalnya, bahwa Wanling Demon Lord adalah master dari Demon Rache, Qin Chen dapat mencari materi Demon Rache dan bergabung dengan mereka untuk memadatkan tubuh Demon Rache. Jiwa Senior Nine Tilead Fairy Fox berasal dari Ras Monster, dan Anda dapat menambahkan bahan yang mengandung energi monster untuk memadatkan tubuh Ras Monster. Tentu saja, ada beberapa bahan non-atribut di surga, dan tubuh yang berbeda dapat dipadatkan sesuai dengan nafas jiwa. Dengan obat cair roh ini, semua ini baik-baik saja. Senior, pot obat cair ini akan diterima oleh Junior. Qin Chen mengangkat tangannya dan segera merasakan tangannya tenggelam, seolah-olah dia telah mengangkat dunia. Tungku pil ini tampaknya tidak besar, tetapi ini adalah tungku alkimia dari Sky Poison Pil Venerable. Bagaimana tungku pil bisa sederhana? Ini seperti istana Zixiao Doucidi yang mulia Sky Fire, setidaknya itu adalah harta yang mulia, tidak bisa diremehkan. Dan Qin Chen mendapat warisan dari Heavenly Poison Pil Venerable, dan dia juga tahu bahwa tungku pil di depannya, bernama Tentousan Dao King Jin Secret Furnace, tidak lebih lemah dari harta Venerable Zixiao Doucidi Palace, tetapi penekanannya dari keduanya berbeda. Sekarang Qin Chen telah memperoleh warisan dari Heavenly Poison Pil Venerable, dan juga telah memasukkan obat cair Divine Soul ini bersama dengan Tentousan Dao King Jin Divine Furnace ke dalam universe Good Fortune Jade Plate. 10.000 tungku suci biru menghilang, dan seluruh gua menjadi lebih tenang dalam sekejap. Qin Chen melirik api entropi racun langit, menggelengkan kepalanya, dan berbalik. Api entropi beracun hari ini adalah api langit Soverein Heavenly Poison Pil, dan sedikit kesadaran telah lahir, dan Qin Chen tidak ingin secara paksa memperbaiki pihak lain. Adapun Susiao-Siao, penguasa pil racun surgawi memiliki tingkat teratas di surga. Harta tertinggi, Qin Chen tidak melihat harta apapun selain dari 10.000 tungku ilahi emas biru ini. Gua itu kosong, dan dia tidak melanjutkan pencarian. Jiwa sisa dari Venerable Soul Demon Rache masih melarikan diri ke sini. Yang paling perlu dilakukan Qin Chen sekarang adalah menemukan Qian Sui dan yang lainnya untuk memastikan keselamatan Qian Sui. Tepat ketika Qin Chen hendak pergi, api entropi racun surgawi yang tidak bergerak tiba-tiba melayang di depan Qin Chen, menghalangi jalannya, dan fluktuasi di jalannya sepertinya menyampaikan beberapa informasi. Qin Chen dengan hati-hati merasakan fluktuasi pihak lain, dan berkata dengan ragu, Maksudmu, biarkan aku mengikutimu. Apakah kau akan membawaku ke suatu tempat? Hari itu, api entropi beracun bergerak, seperti anggukan, berkibar dengan cepat, dan menyapu ke arah api cair. Meskipun Qin Chen bingung, dia mengikuti api entropi racun langit dan menyapu api cair. Api cair ini sangat dalam, seolah-olah mengarah ke area api tertentu. Qin Chen selalu berpikir bahwa gas beracun melelehkan panas sebelumnya. Karena api entropi racun surgawi, Qin Chen sekarang menemukan bahwa panas dalam nyala api cair ini tidak ditransmisikan oleh api entropi racun surgawi, tetapi di kedalaman nyala api cair ini, tampaknya mengarah ke bagian lain dari kekosongan, dari sana, sepotong nyala api terus menyebar di kehampaan. Bab 3403 Pohon Ilahi Dao Surgawi Apakah ada tempat lain di bawah nyala api yang mencair ini? Qin Chen mengerutkan kening. Api entropi beracun tidak mencoba membawanya ke tempat lain hari ini. Meskipun mungkin ada beberapa hal baik di sana, tetapi sekarang Qin Chen paling khawatir tentang Qian Sui. Secara alami, tidak mungkin untuk menjatuhkan Qian Sui. Pergi ke tempat lain, dia hendak berbicara, tetapi melihat bahwa api entropi racun langit berhenti di depannya dan mendarat di ruang kosong. Di kedalaman api cair ini, sebenarnya ada ruang kosong. Begitu Qin Chen memasuki ruang hampa ini, dia merasakan panas di sini langsung menghilang, dan seluruh orang merasa sangat nyaman, tetapi dia tidak tahu dari mana perasaan nyaman ini berasal, dia hanya merasa bahwa ruang hampa ini di tengah, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitar. Tapi Qin Chen tidak bisa melihat harta di sini. Apa yang terjadi di sini? Sama seperti Qin Chen bingung, tiba-tiba ada gelombang kegembiraan di piringan giyok keberuntungan dari langit dan bumi. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah tidur di piringan giyok keberuntungan dari surga dan bumi dan menyerap dunia sejak dia berada di alam rahasia yama. Semut kecil dari kekuatan pohon ajaib, api kecil, dan serangga pencari roh semuanya bangun dengan penuh semangat, satu persatu gelisah, ingin bergegas keluar dari cakram batu giyok. Qin Chen segera melepaskan semut kecil, api kecil, dan cacing pencari roh dari cakram giyok keberuntungan di alam semesta. Begitu semut kecil dan api kecil yang telah tidur di pohon iblis dan api dari 10 ribu alam hingga saat ini muncul, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka juga terus berkembang dalam cakram giyok keberuntungan di alam semesta, bahkan membuat Qin Chen merasakan palpitasi sekecil apapun. Di bawah budidaya Qin Chen, semut kecil, huo kecil, dan pencari roh telah menjadi sangat menakutkan, yang membuat Qin Chen cukup terkejut. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa begitu serangga roh aneh ini muncul, mereka terus-menerus bergoyang dalam kehampaan ini, seolah mencari harta karun. Bos, bos, pasti ada bayi di sini. Semut kecil, Xiao Huo, dan serangga pencari roh semuanya bersemangat untuk terbang, berlarian di kekosongan ini. Jelas mereka semua terbangun oleh harta yang luar biasa dalam kekosongan ini, tetapi seperti Qin Chen, mereka juga menemukan tidak di mana bayi itu berada. Qin Chen terkejut. Dia secara alami tahu bahwa semut kecil, huo kecil, dan serangga pencari roh sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat darinya ketika mencari harta karun. Sebelum Qin Chen mendapatkan begitu banyak harta, mereka tidak bangun. Sekarang mereka terjaga, meskipun mereka mungkin telah tidur dalam evolusi sebelumnya, tetapi cukup untuk menjelaskan harta karun di sini. Tatapan Qin Chen langsung jatuh pada Sky Poison Entropy Fire, dan itu pasti memiliki tujuannya untuk membawa dirinya ke sini. Benar saja, api entropi racun langit perlahan-lahan datang ke suatu tempat di kehampaan di bawah tatapan Qin Chen, dan kemudian berhenti. Qin Chen membawa Xiao Yi dan Xiao Huo ke tempat ini. Dan Xiao Yi dan Xiao Huo melihat lebih dekat dan berkata dengan ragu, tidak ada apa-apa di sini. Sebelum mereka selesai berbicara, bayangan samar perlahan muncul dari virtual kenyata. Qin Chen tidak bisa mempercayai bayangan dari virtual kenyata di depannya. Saat itu hampir jam 10 pohon yang tinggi sangat menghijau, dan ada beberapa buah berwarna-warni yang jarang ditumbuhi di atas pohon. Ada sekitar 100 dari mereka. Aroma menyegarkan datang, dan semuanya disegarkan, dan Qin Chen bahkan merasa bahwa tingkat kultifasinya sedikit meningkat tanpa alasan. Qin Chen hendak mengatakan bahwa pohon buah ini sangat akrab. Ketika dia mendengar Su Xiao Xiao berteriak kaget, pohon dewa jalan surgawi, salah satu dari 10 sumber surga. Sumber dari 10 jalan surga. Qin Chen juga cukup terkejut. Dia juga melihat bahwa, meskipun dia belum pernah mendengar tentang pohon surgawi dao, dia melihat bahwa buah-buahan di pohon ini sebenarnya adalah buah asal dao surgawi. Tidak heran dia belum pernah melihat Tian Dao Yuanguo sebelumnya. Ternyata mereka semua tumbuh di sini. Qin Chen menyapu kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa ada 108 buah sumber surga di sini. Kuncinya adalah bahwa masing-masing berbeda, mewakili 108 hukum surga, berisi kekuatan hukum unik surga. Misalnya, buah asal dao surgawi sistem luar angkasa dan buah asal dao surgawi sistem asal yang diperoleh Qin Chen sebelumnya tidak pernah terlihat di sini. Ada terlalu banyak hukum di surga, yang dikenal sebagai 3.000 jalan agung, tetapi itu hanya angka imajiner. Hukum yang benar pasti lebih dari 3.000 dan jauh lebih dari itu. Dan di pohon dewa jalur surgawi ini, ada 108 jenis buah sumber jalur surgawi yang tumbuh. Berapa banyak pil surgawi dao divin yang dapat disempurnakan? Su Xiao Xiao juga sangat terkejut, dan terkejut, saya akhirnya tahu mengapa para penguasa surga kuno mencari pil racun surgawi untuk memurnikan pil. Ternyata dia memiliki pohon dewa surgawi dao, yang merupakan pohon buah dao Z teratas di surga. Salah satu sumber taoisme, pohon tao surgawi ini memang memenuhi syarat untuk disebut harta tertinggi. Petik 2 Di alam selestial kuno, ada total 10 sumber besar. Sumber yang disebut adalah hukum tertinggi surga, dan pohon suci surga ini secara alami adalah salah satunya, dan buah yang dihasilkannya adalah sumber surga yang sangat kuat. Pil surgawi dao ilahi yang disempurnakan oleh dao yuang wo surgawi dapat mengubah seniman bela diri dan memahami hukum dao surgawi. Hasil dari pohon dewa surga dan jalan sangat sulit. Hukum langit dan bumi di setiap buah berbeda, tetapi setiap buah adalah satu-satunya antara langit dan bumi. Setelah dipetik, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung dan penyerapan hukum yang tak terhitung jumlahnya dari pohon dewa jalan surgawi untuk memadatkan buah asal jalur surgawi yang baru. Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah buah apa yang dihasilkan oleh pohon jalan surgawi. Tidak ada yang tahu, bahkan pemilik pohon jalan surgawi pun tidak. Namun demikian, sekali memiliki pohon surgawi dao ilahi, itu sama saja dengan memiliki kemungkinan untuk terus mengembangkan kekuatan surgawi. Qin Chen telah melihat buah sumber dari jalan surgawi dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia melihat buah di jalan surgawi dan pohon suci di depannya. Benar saja, itu adalah Tiandao Yuwanguo. Napas ini hampir persis sama dengan buah yang didapat Qin Chen. Tidak mengherankan bahwa akan ada buah asal dari jalan surgawi di alam rahasia laut pasang surut ini, dan semua orang mendapatkan buah asal dari jalan surgawi satu per satu. Tetapi Qin Chen telah secara langsung memperoleh pohon surgawi jalur surgawi. Jenis pohon suci ini, hanya ada satu di seluruh surga. Selain itu, masing-masing dari 108 buah asal surgawi dao ini sangat berharga. Setelah Qin Chen memperoleh buah asal dao surgawi, dia telah mempelajari asal 10 dao secara mendetail, jadi dia tidak asing dengan pohon dewa surgawi dao. Bos, saya tahu, pohon surgawi dao divin ini dulunya adalah harta dari Yang Mulia Pil Racun Surgawi. Tetapi sekarang setelah Yang Mulia Pil Racun Surgawi telah jatuh, api entropi racun surgawi membawa Anda ke sini, karena saya ingin Anda mengambilnya. Pohon Dewa Surgawi Dao Meskipun Xiaoyi dan Xiaohuo telah tinggal di cakram Giyok Universe Good Fortune, mereka tidak bodoh, dan mereka segera berkata dengan terkejut. Selanjutnya, pohon surga tau juga harus mengenali Anda sebagai bos, jika tidak maka tidak akan keluar. Xiaoyi dan Xiaohuo dengan pasti mengatakan bahwa surga dan pohon dewa adalah harta surga dan bumi, jika bukan karena pikiran untuk mengenali Tuhan, itu pasti tidak akan muncul. Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 dunia, dan juga telah menerima warisan dari Yang Mulia Pil Racun Surgawi, dan itu normal untuk dikenali oleh pohon ilahi Dao Surgawi. Bab 3.404 wanita yang harus menjadi bos. Qin Chen setuju dengan Xiaoyi dan Xiaohuo di dalam hatinya. Harta karun antara langit dan bumi semuanya spiritual dan penuh perhitungan. Alasan mengapa dia mendapatkan cakram Giyok Universe Good Fortune di awal juga karena alasan tertentu. Putra daratan, putra keberuntungan. Dan hari ini ketika pohon tau disembunyikan sebelumnya, tidak mungkin ada gerakan, tetapi kali ini tiba-tiba muncul. Siapa yang bisa memastikan bahwa ini bukan karena dia ingin mengenalinya sebagai tuannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen mulai menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan pohon surgawi Dao Ilahi, untuk mengirim pohon surgawi Dao Ilahi ke lempeng Giyok Takdir Alam Semesta. Begitu pikirannya terkirim, pohon ilahi Dao Divin secara otomatis memasuki lempeng Giyok Takdir Alam Semesta dengan sedikit kegembiraan. Di tengah, menghadap jauh dari 10 ribu pohon iblis dunia, masing-masing menempati tempat. Benar saja, Qin Chen tersenyum pahit dan menggunakan akal ilahinya untuk menyapu pohon dewa jalan surgawi di piring Giyok Keberuntungan Semesta. Dia bahkan curiga bahwa api entropi racun surgawi telah membawanya ke sini karena persetujuan pohon dewa jalan surgawi. Melihat bahwa Qin Chen hanya menyingkirkan pohon suci surgawi tanpa jejak, Su Xiao Xiao segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yi dan Xiao Huo itu benar. Pohon suci surgawi benar-benar harus menahan, jika tidak maka tidak akan mudah untuk ditangkap ambillah. Bos benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menyingkirkan pohon surgawi dao divin dalam satu gerakan. Napas pohon ilahi dao surgawi sangat nyaman. Mulai sekarang, kita dapat memperbaiki rantai dan beristirahat di bawah pohon ilahi dao surgawi. Petik 2. Xiao Yi dan Xiao Huo sama-sama tertawa. Cacing pencari jiwa juga menggelengkan kepalanya dengan gembira. Itu paling sensitif terhadap harta. Jelas, penampilan pohon tau surgawi membuatnya sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, seharusnya sangat sulit bagi pohon suci untuk menghasilkan buah. Mengapa pohon suci jalan surgawi ini menghasilkan begitu banyak buah? Setelah beberapa saat kegembiraan, Xiao Yi dan Xiao Huo bertanya sedikit bingung. Qin Chen juga bingung, tetapi tanpa menunggunya berbicara, Su Xiao buang air kecil dan berkata, Pohon surgawi jalan surgawi memang sulit. Saya mendengar bahwa itu hanya menghasilkan satu buah dalam 10.000 tahun. Tidak akan terus meningkat. Buah di pohon ini kebetulan 108 yang mudah dihitung di langit, menunjukkan bahwa pohon ini telah ada di sini setidaknya selama 1,08 juta tahun. Xiao Yi dan Xiao Huo berkata, Masuk akal. Langit telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Adalah normal jika Dao, surgawi dan pohon ilahi penuh dengan buah. Mungkin ketika Heavenly Poison Pil Venerable masih hidup, Heavenly Dao dan Divine Tree telah tumbuh banyak. Ada buah-buahan, jumlah hari itu mudah, dan benar. Ada kekurangan langit dan bumi. Langit dan bumi tidak akan membiarkan langit dan bumi buah sumber di surga dan pohon dewa tumbuh tanpa henti. Saudari, kamu benar-benar bagus. Kamu tahu banyak. Petik 2. Su Xiao Xiao mendengar apa yang dikatakan Xiao Yi dan Xiao Huo, dan segera berkata dengan penuh kemenangan, Kalian berdua cukup cerdas. Xiao Huo tiba-tiba tertawa dan berkata, Ya, saudari, kami benar-benar luar biasa. Semut kecil dapat menelan semua kekuatan antara langit dan bumi, termasuk energi suci, dan saya tidak takut api. Tidak peduli seberapa kuat nyala api itu, itu mungkin tidak dapat membakar saya sampai mati. Misalnya, tidak mudah bagi api entropi beracun untuk membakar saya sampai mati hari ini. Adapun saudara pemburu roh, dia paling tertarik pada harta karun. Petik 2. Su Xiao Xiao melirik mereka dan berkata, Aku tidak bisa memikirkan seberapa baik kalian. Itu adalah. Xiao Huo tampak bangga, dan kemudian bertanya dengan ragu, Ngomong-ngomong, Saudari, apa yang kamu miliki? Tahu begitu banyak, dan kami belum pernah melihatmu sebelumnya, kapan kau? Sebelum Xiao Huo selesai berbicara, Xiao Huo menamparkan kepalanya dengan cakarnya. Xiao Huo tiba-tiba menjadi depresi dan berkata, Semut kecil, apa yang kamu lakukan denganku? Mulutnya pecah, siapa yang akan kamu pukul jika tidak dipukul? Saya tidak memiliki penglihatan. Petik 2. Xiao Huo berkata dengan depresi, Mengapa saya kehilangan penglihatan saya? Lalu kamu bertanya begitu banyak tentang apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa melihatnya. Saudari ini pasti wanita bos, dia sangat cantik, dan di piringan giyok keberuntungan, dia pasti wanita bos. Keluarlah, visi macam apa, jangan katakan aku mengenalmu di masa depan. Xiao Yi berkata dengan jijik, Hah, Xiao Huo langsung terbangun dan buru-buru berkata, Kakak, jangan marah, aku tidak bermaksud untuk mengenalimu. Wajah Su Xiao Xiao memerah, dan semut kecil dan Huo kecil yang tidak sadar itu lucu, dan berkata dengan marah, Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Lihat dirimu, sekarang orang-orang marah. Berhati-hatilah ketika bos tidak menginginkan Anda dan membuang Anda. Semut kecil dengan marah berkata kepada api kecil, Kamu berani berbicara omong kosong di masa depan. Xiao Huo juga cemas, dan buru-buru berkata, Kakak, jangan marah. Bahkan, wanita yang menjadi bos sangat senang. Anda melihat begitu banyak Tiandao Yuwanguo. Jika Anda ingin makan sebanyak yang Anda mau, bos pasti tidak akan tahan dengan wanitanya sendiri, dari. Su Xiao Xiao hampir tidak bisa berkata-kata, Saya adalah roh alat, dan saya tidak perlu memakan sumber buah surgawi sama sekali. Ah, tidak apa-apa jika Anda tidak makan Tiandao Yuwanguo. Senjatanya bagus. Bosnya adalah seorang penyuling dan dapat memperbaiki banyak harta suci untuk Anda makan. Anda tidak perlu khawatir tidak punya apa-apa untuk dimakan di masa depan. Xiao Huo berkata dengan tergesa-gesa. Su Xiao Xiao memegang dahinya, dadanya begelombang, hampir gila. Makan, makan, dua lelaki kecil ini tahu makan, mereka hanya pecinta kuliner. Nah, apa yang kamu bicarakan di sini? Kembalikan aku ke piringan giyok keberuntungan. Apa yang didengarkan Qin Chen juga penuh dengan garis hitam. Apa yang dia lakukan? Dengan lambayan tangannya, dia langsung mengumpulkan semua orang kecil ke dalam lempeng giyok keberuntungan semesta, dan kemudian dia berkata kepada api entropi racun surgawi, terima kasih telah membawaku ke sini. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2 Qin Chen masih ingin menemukan Yu Qian Sui, tentu saja tidak ada waktu untuk tinggal di sini. Hanya saja dia baru saja akan pergi, tetapi api entropi racun langit dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, secara aktif memancarkan kesadaran asli, secara tak terduga meminta Qin Chen untuk memperbaikinya. Kamu, Qin Chen tertegun, dan berkata dengan bingung, apakah kamu berencana untuk pergi denganku? Api entropi racun langit berkibar ke atas dan ke bawah beberapa kali dan mengangguk. Yah, kamu pergi denganku juga. Qin Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Karena api entropi racun langit siap mengikutinya, Qin Chen tidak dapat menolak. Bagaimanapun, ini adalah nyala api teratas seperti api bencana, dan itu beracun. Dalam warisan Sky Poison Pil Venerable, banyak tempat perlu digunakan. Api entropi beracun hari ini. Selain itu, Yang Mulia Pil Racun Surgawi telah meninggal, bahkan jika api entropi racun surgawi tetap di sini, dia hanya seorang diri yang kesepian. Qin Chen segera menunjukkan kekuatan jiwa. Dengan api entropi beracun mengambil inisiatif, dia mengambil api entropi beracun ke dalam tubuhnya dengan hampir tanpa usaha. Bersenandung, Qin Chen langsung merasa bahwa pemahamannya tentang tau racun menjadi lebih dalam. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen meninggalkan kekosongan ini dalam sekejap, dan terbang menuju tempat warisan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa di bawah nyala api ini, bagian yang lebih dalam dari kekosongan tampaknya terhubung dengan sepotong kepenuhan. Tempat kekuatan api, tetapi Qin Chen, yang khawatir tentang keselamatan Yu Qian Sui, berencana untuk menemukan Yu Qian Sui terlebih dahulu, dan kemudian datang ke sini untuk menjelajah ketika dia punya waktu. Bab 3405 kapan mengetahuinya? Dan ketika Qin Chen meninggalkan kekosongan. Di tempat lain di tanah warisan, Molly terjebak dalam kekosongan ruang warisan dan sudah lama berada di sana. Sejak dia menyelesaikan semua level warisan, dia telah terperangkap di sini, tidak dapat dipisahkan darinya, dan tanpa petunjuk apapun, seolah-olah di penjara. Awalnya Molly sabar, mengira itu ujian, atau alasan lain, tapi seiring berjalannya waktu, Molly lambat laun merasa ada yang tidak beres dan tidak bisa diam. Apa yang sedang terjadi? Molly mengerutkan kening sambil berpikir. Jika saya lulus penilaian, maka saya harus diwarisi oleh alkimia senior yang kuat ini sekarang, dan jika saya gagal dalam penilaian, saya akan dipenggal oleh alkemis senior yang kuat ini, atau saya harus diteleportasi keluar dan menahan saya, di sini untuk warisan yang diterima Molly bukanlah satu atau dua, dan dia cukup berpengalaman, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Apa ini? Gantung dia di sini, untuk menjadi ujian sing-sing, bahkan jika itu adalah ujian, itu bukanlah ujian seperti itu. Atau, apa yang salah dengan warisan ini? Misalnya, seseorang telah mewarisi langkah lebih awal dari dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, Molly selalu merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang akan datang. Tidak, pasti ada yang tidak beres, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Molly berdiri dan akan mencari cara untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, di ruang yang suram ini, nafas dingin tiba-tiba muncul, dan hati Molly langsung bergidik. Apakah ini? Nafas dari Demon Rache. Sebelum dia terlalu memikirkannya, tiba-tiba, sebuah suara dingin bergema di kehampaan. Anak muda, selamat, Anda telah menyelesaikan semua tes warisan dewa ini. Suara ini terdengar sangat dingin, tetapi juga membawa jejak keagungan yang kuat, dan ada gelombang fluktuasi samar, yang muncul langsung di benak Molly. Dewa Sky Poison Pil Venerable ini adalah dewa pil teratas dari ras manusia purba. Ini berisi jalan dari semua racun. Di zaman kuno, dewa jatuh secara tak terduga. Saya selalu ingin menemukan pewaris untuk mewarisi kekuatan magis tertinggi dewa. Sayangnya, itu tidak pernah dibayar. Sesuai keinginan kamu. Sekarang, jiwa dewa telah sepenuhnya menghilang, dan hanya kesadaran terakhir yang tersisa. Sekarang, kesadaran ini juga akan menghilang, dan akhirnya membiarkan dewa bertemu denganmu. Molly terkejut, Senior, apakah Anda memilih saya sebagai keturunan Anda? Iya, suara dingin itu berkata, kali ini ketika memasuki tanah warisan, total tiga orang lulus penilaian warisan dewa, tetapi karena ini sudah merupakan jejak terakhir kesadaran dewa, setelah penilaian ini, bahkan jejak jiwa terakhir ini. Mereka semua menghilang dan tidak bisa diselamatkan, jadi dewa butuh waktu lama untuk memikirkannya. Pada akhirnya, dewa memilihmu. Meskipun tingkat kultifasimu bukan yang terkuat di antara ketiganya, dan rana alkemis bukanlah yang tertinggi, tetapi dewa melihat bayangan masa mudaku darimu, jadi dewa akan memilihmu. Sekarang, Anda membuka hati Anda. Dewa akan memberikan warisan hidup saya kepada Anda sekarang. Petik 2 Molly dengan bersemangat berkata, Senior, Apa yang harus dilakukan junior itu? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kamu hanya perlu membuka hatimu. Dewa akan meninggalkan semua warisan di tubuhmu dan mengajarimu jalanku. Saya harap setelah Anda mendapatkan warisan dewa, Anda dapat menegakkan kehendak dewa dan meracuni. Satu cara, lanjutkan, suara dingin ini jatuh, dan kekuatan dengan warisan yang luas, dengan cepat menyapu ke arah sihir. Molly langsung membuka hatinya, kekuatan itu langsung masuk ke dalam pikiran Molly, bergemuruh, Molly merasakannya di benaknya, gemuruh-gemuruh bergema, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tentang teknik 10 ribu racun, mulai secara bertahap meresap ke dalam pikiranku. Molly jelas merasa bahwa pemahamannya tentang racun dan alkimia telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi kemudian, seiring dengan masuknya kekuatan alkimia dan jalan beracun itu, ada kekuatan dingin yang perlahan menembus ke dalam pikirannya dan secara bertahap menembus ke dalam jiwa iblisnya. Molly berkata dengan sedikit heran, Senior, apa ini? Mengapa aku merasakan kekuatan dingin merembes ke dalam jiwaku? Kuek, tidak apa-apa, ini hanya kekuatan warisanku. Ini meningkatkan jiwa Anda. Ketika warisan saya selesai, jiwa Anda juga akan meningkat. Petik 2 Kekuatan dingin ini menjelaskan. Itu dia. Terima kasih, Senior. Molly berkata dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Karena kegembiraan, bahkan lautan jiwa berfluktuasi. Bahkan ada kekuatan ras iblis Dao-Dao, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Dari Venerable Soldemon Rache tidak bisa tidak merasa tertekan ketika dia melihat Molly begitu menipu. Dia tahu bahwa orang ini sangat licik. Dia seharusnya memilih orang ini sebelumnya. Mungkin dia sudah berhasil. Sayangnya, dia mendambakan itu. Harta dan bakat dalam tubuh manusia sebenarnya disatukan oleh orang itu, dan sebagian besar jiwa dan kekuatannya hilang. Sialan, jiwa dari Venerable Soldemon Rache sangat dingin dan mematikan, apakah anak itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa pergi dengan selamat setelah menghitung. Setelah dia menangkap anak laki-laki di depannya, dia mengaktifkan tangan gelapnya di alam rahasia ini. Pada saat itu, semua orang di sini akan menjadi makanan mereka sendiri. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya, dan memasuki jiwa Molly sedikit diam-diam. Kali ini dia belajar dengan baik dan memanfaatkan kesempatan warisan untuk masuk sedikit, meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat, dan dia tidak bisa mengendalikan jiwa pihak lain untuk pertama kalinya, tapi menang dengan aman. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara iblis, senior, ketika saya diambil dari saya, saya sangat terganggu. Bukankah itu terlalu mengkhawatirkan junior? Petik 2, apa yang merampasmu? The Venerable Soldemon Rache terbangun seketika, baru saja akan berbicara, tetapi segera mengeluarkan suara yang sangat marah. Maksudku, generasi muda menunggu di sini begitu lama. Apakah Anda mencoba untuk merebut yang lain dan gagal? Lalu kau harus datang dan menangkapku. Kalau tidak, mengapa Anda merebut jiwa saya begitu lemah? Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya, meremas gerakan tangan dengan kedua tangan, dan cahaya ajaib tiba-tiba menyala di tubuhnya. Kamu, kamu, klan iblis jiwa berteriak dengan marah, kamu benar-benar menciptakan jiwa palsu. Aku bahkan tidak menyadarinya. Sihir macam apa yang kamu perbaiki rantainya? Anda, kapan ditemukan? Molly berkata dengan mata dingin, senior, kamu jelas membawa kekuatan ras iblis, dan kamu berbohong kepadaku bahwa itu adalah pil racun langit yang mulia dari ras manusia. Apakah Anda pikir saya begitu bodoh sehingga, saya tidak bisa membedakan ras manusia dari ras iblis? Petik 2, Bab 3406 Kamu bukan ras iblis, dan jiwamu baru saja terluka sebelumnya. Jelas, saya tidak tahu di mana saya menderita dan saya ingin membawa saya pergi. Iblisku bangkit dari alam bawah. Di pagi hari, saya tahu bahwa tidak ada orang baik di surga. Anda bisa berbohong kepada orang lain. Ingin berbohong padaku? Berhenti bermimpi? Mati. Setelah Molly selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyalakan serangkaian simbol sihir, dan serangkaian suara sihir yang keras bergema dari tubuhnya, seolah-olah dari zaman kuno, kekuatan ini dengan cepat menembus ke dalam pikirannya. Jelas, dia juga tahu bahwa jejak jiwa lawan akan runtuh, jadi dia berani menggunakan kekuatan sihir untuk membuat tubuh jiwa palsu, yang akan menarik lawan untuk masuk sebelum memulai. Anak baik, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Dewa ini adalah ras iblis jiwa yang mulia. Apa menurutmu jiwa palsu kecil bisa menjebakku? The Venerable Soldiman Rache meraung dan mengucapkan kata-kata ini, diikuti oleh bayangan yang sangat pucat. Bayangan bergegas keluar dari tubuh jiwa palsu, bergegas langsung ke kedalaman laut jiwa Molly. Huff, kamu, sebagai anggota ras iblis, mengolah keterampilan sihir rantai lebih cocok untuk dewa untuk merebut dewa daripada anak sebelumnya. Ras iblis jiwaku, siapa yang melahap jiwa ras iblis, hanya karena kau ingin menghentikanku. Yang mulia meraung secara langsung, bahkan jika dia tahu bahwa Molly telah melihat konspirasinya dan membuat tipuan, dia tidak takut. Dia adalah klan iblis jiwa, dan itu tidak lebih dari dihitung oleh klan manusia, bagaimana dia bisa dihitung oleh klan iblis. Baginya, jiwa ras iblis adalah tonik yang hebat. Kecuali jika itu adalah master dari level yang sama, Saint Lord of the Demon Rache tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hanya saja dia baru saja memasuki kedalaman jiwa Molly, dan ekspresi di wajah Molly tiba-tiba menjadi jelek. Jika aku dibawa pergi olehmu, maka Molly ku akan buta, hahaha, Mosu. Anda melihat lebih dekat pada ras seperti apa saya. Molly tiba-tiba mengeluarkan paku sihir hitam dari miliknya. Bagian atas kepalanya tertusuk dengan keras, dan pada saat yang sama, dia duduk di tanah, ekspresinya semakin ganas. Apa, Anda, Anda bukan iblis? Setengah dari nafas jiwa Anda sebenarnya adalah manusia. Setengah manusia dan setengah iblis, siapa kamu? Suara ketakutan terdengar di benak Molly, kamu pria jahat ini. Molly mencibir dan berkata dengan wajah muram, bermain denganku. Aku, Molly, tidak pernah kalah dari siapapun selain pria menjijikkan di daratan dalam hidupku. Anda bahkan dapat berani memiliki jiwa yang tersisa. Mainkan rencana dengan saya. Huh, alasan mengapa pria itu mampu menekanku saat itu adalah karena asal daratan memilihnya sebagai putra takdir, kalau tidak aku akan kalah. Saya datang ke surga, memasuki dunia iblis, dan mengalaminya di dunia iblis meteorit setelah begitu banyak kehidupan dan kematian, sulit untuk mencapai hari ini. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengambilnya? Saya tidak percaya. Saya tidak bisa memberi Anda jiwa yang tersisa yang akan mati. Petik 2 Sialan Jika anak itu tidak melukai jiwaku sekarang, bagaimana mungkin dewa itu takut padamu dan meledakkanku? Klan iblis jiwa ini berteriak di benak Molly, melihat bahwa dia akan benar-benar disempurnakan, dan akhirnya meniup jiwanya, dan dalam waktu singkat kekuatan jiwa yang lemah menyapu pikiran Molly dan menghilang seketika, tidak melihat. Engah Di ruang warisan, Molly membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah hitam, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan dia melihat ke tempat di mana jiwa itu menghilang dengan wajah jelek. Tanpa diduga, orang ini melarikan diri, Venerable Soul Demon Rache, orang ini ternyata adalah master dari Soul Demon Rache. Untungnya, saya sudah siap untuk waktu yang lama, ditambah saya lahir di benua sumber benua Tianwu. Rebut rumah itu, kalau tidak akan berbahaya sebelumnya. Petik 2 Molly menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, sebuah warisan dari klan jiwa iblis. Sayangnya, saya hanya mendapatkan sebagian darinya, dan saya tidak bisa menelan jiwa orang ini. Jika tidak, manfaat yang akan saya dapatkan akan lebih menakutkan. Saya tidak tahu Tuhan mana yang menyakiti jiwa orang ini sebelumnya. Mendengarkan apa artinya, itu harus menjadi master ras manusia, tetapi menghadapi orang-orang dari ras iblis jiwa, bahkan master suci puncak ras manusia tidak dapat menahan penangkapan orang ini. Menyerah, mata Molly berkedip, dan dia sangat malu untuk berurusan dengan jiwa yang terluka parah. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang akan mampu mengusirnya ketika jiwa-jiwa suku iblis menang. Huff, aku tidak mau. Pihak lain hanya memiliki jejak jiwa yang tersisa. Seharusnya untuk mengambil orang lain sekarang, jika tidak pasti tidak mungkin untuk bertahan hidup, tetapi jejak jiwa yang tersisa seperti itu, bahkan jika itu mengambil orang lain, tidak mungkin untuk pulih. Kekuatan, saya lebih baik menyerap warisan yang ditinggalkan oleh orang ini terlebih dahulu, bukan? Saat Molly hendak memperbaiki rantai, dia terbangun dalam sekejap, pil iblis api guru suci mungkin akan berada dalam bahaya. Sebelum Master of Soul Demon Rache mengatakan bahwa, anak itu, melukai jiwanya, maka itu pasti bukan Holy Master Fire Demon Pill. Sovereign, bisa dikatakan, ras iblis jiwa ini sangat mungkin untuk merebut Master Santo Pil Iblis Api. Bagaimanapun juga, Master adalah penanam iblis murni, dan dia adalah satu-satunya target yang dapat direbut orang ini. Petik 2 Molly tampak muram, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tampaknya lain kali Anda bertemu guru, Anda harus lebih berhati-hati. Ledakan, dia menjalankan kekuatan sihir, dan kekuatan cahaya sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik di tubuhnya, dan mulai menyerap kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh klan iblis jiwa, dan merasakan warisannya, dan melihat kekuatan sihir Lee cepat bergelombang, tiba-tiba samar-samar menghantam ranah Saint Lord jangka menengah. Dan seperti dugaan Molly, setelah meninggalkan tubuh Molly, jiwa sisa dari klan iblis jiwa dengan cepat terbang menuju ruang warisan dari Fire Demon Pilsain itu. And, Fire Demon Pilsain, yang sedang duduk bersila di ruang warisan, tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia melihat cahaya ajaib yang mengerikan, yang langsung ditekan. Grimoir jiwa dakun, ledakan, kekuatan jiwa ini dengan cepat ditekan. Veteran klan iblis jiwa ini tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan santopil iblis api dan membuang waktu dan tenaga. Setelah dua luka berat, jika dia tidak mengambil orang lain, saya khawatir jiwanya akan hilang dalam sekejap. Akan menghilang dan jatuh sepenuhnya. Jadi dia langsung mengadopsi cara yang paling kejam. Fire Demon Pilsain ini juga memperhatikan kekuatan jiwa yang mengerikan, yang menyusup kepikirannya, sangat kejam dan tergesa-gesa, dan segera melonjak dengan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya untuk melawannya. Boom-boom-boom. Jiwa yang mengejutkan itu berdampak, bergema di kehampaan, dan aku tidak tahu berapa lama. The Fire Demon Pilsain menjerit, dan matanya redup dalam sekejap. Saat berikutnya, dua kelompok api jiwa dingin terbakar di mata Fire Demon Pilsain. Engah, setegup darah menyembur keluar, dan aura pada santopil iblis api berfluktuasi dengan hebat dan tersendat. Sialan, meskipun aku merampok tubuh ini, kekuatan jiwaku setidaknya seratus kali lebih lemah daripada sebelum merampok. Sial, sial. Bab 3407 Detonasi Instan. Sebuah suara dingin datang dari Holy Fire Demon Pilsain. Itu adalah orang bijak dari Soul Demon Rache. Cahaya dingin yang redup masuk ke matanya, tanpa diduga. Pada akhirnya, aku benar-benar mengambil yang paling tidak bisa tumbuh ini. Untuk alkemis klan iblis yang ditanam, perlu dicatat bahwa anak sebelumnya sebenarnya adalah murid dari santopil iblis api ini. Ya, saya khawatir orang ini bahkan tidak tahu seberapa dalam muridnya bersembunyi. Kan? Petik 2 Tapi ini kesempatan bagus. Ketika dewa memulihkan beberapa, maka gunakan identitas tubuh ini untuk mendapatkan kembali barang-barang dewa dari anak itu. Petik 2 Mata kembar, Fire Demon Pilsage, meledak dengan cahaya dingin yang dingin, dan kekuatan jiwa yang menakutkan bergema di kekosongan ini. Dia dengan cepat berjalan bersilah, jiwanya berkedip, memperbaiki jiwa dalam pikirannya. Prioritas utamanya adalah memperbaiki jiwanya, karena cedera sebelumnya terlalu serius. Jika dia tidak melakukan ini, bahkan jika dia berhasil merebut pil iblis api sekarang, dia akan terluka parah dan dia tidak akan dapat mengembalikan tingkat kultivasi sebelumnya seumur hidup. Ngomong-ngomong, dan tangan tersembunyi yang kutinggalkan pada penguji itu, lebih baik meledakkannya sekarang, agar tidak menunggu sampai ada kecelakaan. Setelah mereka saling membunuh, dewa akan pergi memanen lagi, Dukun. Fire Demon Pilsain, tersenyum dingin, kekuatan tak terlihat melintas di alam rahasia ini, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Di lembah, para master seperti Yu Kiansui masih saling berhadapan. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak master muncul di sini, dan satu sama lain menjadi semakin terburu-buru. Mengapa Qin Chen tidak muncul sekarang? Tidak akan ada kecelakaan, kan? Yu Kiansui diam-diam cemas. Sejak dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di alam rahasia ini, dia terus berdoa untuk Qin Chen diam-diam, tetapi tidak ada cara lain. Lembah ini tampaknya merupakan ruang tertutup. Dalam situasi banyak ras saat ini, jika dia, tindakan apapun akan segera menarik perhatian semua orang. Kekuatan seperti Raja Perang dan Bandit Void secara bertahap menjadi cemas. Karena banyak dari tuan mereka lulus penilaian dan terus-menerus datang ke lembah ini, pasukan Raja Perang dan pasukan lainnya secara bertahap memiliki rencana untuk melakukan sesuatu. Perlombaan Iblis Bulan juga mengerutkan kening, karena Saint Pil Iblis Api dan Iblis Li tinggal di ruang warisan itu terlalu lama, jadi tidak akan ada kejutan, kan? Orang Suci Pil Iblis Api ini adalah ahli alkimia yang akhirnya dimenangkan oleh klan Iblis Bulan mereka. Ini terkait dengan masa depan klan Iblis Bulan mereka, dan Iblis Li juga menaruh harapan mereka untuk klan Iblis Bulan untuk pindah ke tingkat yang lebih tinggi dari klan Iblis, untuk berjaga-jaga. Apa yang salah dengan orang? Maka Munmozu mereka benar-benar kehilangan semangka. Dan memetik biji wijen, bahkan jika orang-orang di depan mereka terbunuh, hadiahnya jauh lebih sedikit daripada kerugiannya, jadi mereka menunggu dengan sabar untuk orang Suci Pil Iblis Api. Semuanya, aku tidak menyangka akan ada orang-orang dari ras Iblis yang muncul di alam rahasia ini. Jika kita terus menunggu, itu tidak ada artinya. Ada perseteruan yang tak tergoyahkan antara ras Iblis dan ras kita. Bagaimana dengan semua Iblis yang dipenggal? Sovereign of the King of War diam-diam menyebarkan suara. Penguasa Raja Pertempuran, tentu saja tidak ada masalah, tetapi manfaatnya akan didistribusikan pada saat itu. Tuan kelelawar kegelapan di antara Void Bandit berkata dengan suara muram. Lihat kemampuan masing-masing. Sovereign of the King of War tersenyum dingin, siapapun yang membunuh lebih banyak Iblis secara alami akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Ada setan di sini. Saya yakin Anda semua tahu keseriusan masalah ini. Sepotong informasi diberikan kepada pasukan teratas di surga, dan kami memiliki banyak hadiah, dan rahasia ini saat ini ada di tangan saya. Selama kita menunggu untuk bersatu, semakin besar manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Pada saat ini, semua orang membeku. Tidak ada manfaatnya. Penguasa Raja Perang benar. Kami lahir di Void Tidesi, tapi bukankah kamu masih ingin menjadi bandit seumur hidup? Dengan alam rahasia ini di tangan, dengan jalan menuju Iblis, saya bahkan bisa memasuki surga Tuhan, bisakah kekuatan langit teratas itu tidak mengatakan apa-apa. Kami adalah pahlawan dari alam surgawi. Seseorang berkata, semua orang saling memandang, itu adalah pemahaman diam-diam, dan itu adalah kesempatan bagi siapapun yang hadir. Karena semua orang setuju, maka saya akan membagikannya. Anda akan mendengarkan perintah saya nanti. Selama saya mengatakan untuk melakukannya, Buye, Anda akan mengatur pertempuran besar, mengjebak orang-orang Iblis terlebih dahulu, dan membunuh yang lain bersama saya. Musuh, biarkan yang terkuat dari lawan hidup. Ketika saatnya tiba, tanyakan bagaimana mereka muncul dan mengapa mereka mengetahui alam rahasia ini. Sovereign of the World King berkata dengan dingin, pada saat itu, semuanya akan dimiliki oleh pasukan utama kita. Adapun Iblis yang dipenggal, siapa yang dipenggal, bagaimana dengan proposal ini? Oke, lakukan saja apa yang dikatakan Master Sekte. Itu dia, aku void bandit yang telah melakukan terlalu banyak pembunuhan dan perampokan, dan hari ini aku telah merampok Iblis. Hehehe, Sekte Master of World King, beri perintah saja, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Banyak orang berkata dengan dingin, Baiklah, tunggu sebentar, kalian juga akan menyusun pembudidaya kasual itu dan mengirimkannya untukku. Setelah beberapa saat, mereka akan mengkonsumsi pembudidaya biasa mereka. Bagaimanapun, mereka bukan milik pasukan utama kita, jadi kita harus berkontribusi lebih banyak. Master Sekte Zanwang mencibir, dan baru saja akan berbicara, tiba-tiba semua orang merasa pusing di benak mereka, dan aura hitam tertinggal dari tubuh mereka. Apa ini? Kulit semua orang berubah. Kepalaku sangat pusing, mungkinkah seseorang dari Iblis yang memulainya? Tidak. Kamu melihat orang-orang dari ras Iblis, sepertinya ini juga masalahnya. Diracuni? Kita sepertinya diracuni. Racun macam apa ini? Pada saat ini, aura hitam ini melekat pada semua orang, tidak hanya dari orang-orang dari Sekte Raja Perang, tetapi bahkan di antara klan Iblis Bulan, aura hitam ini muncul. Ketika itu muncul, semua orang merasakan jiwanya pusing, dan Sein Yuan di tubuhnya terkorosi olehnya. Orang-orang dari ras Iblis Bulan terkejut. Ketika aura hitam ini memasuki tubuh mereka, mereka bahkan tidak tahu, dan mereka memiliki perasaan bahwa aura hitam ini sebenarnya sangat mirip dengan aura ras Iblis mereka. Jika bukan karena masalah yang sama di sisi lain umat manusia, mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah diperhitungkan secara diam-diam oleh umat manusia. Pasukan seperti Zan Wang Zong juga memiliki ide yang sama. Tidak, Sein Yuan di tubuhku melemah, dan jiwa mulai melemah. Aura hitam ini merusak Sein Yuan dan jiwa di tubuh kita. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan berada dalam bahaya. Kedua belah pihak saling memandang, dan hati mereka ketakutan. Di antara semua orang, hanya Yu Qian Sui dan Dao Wang Mu Zifeng yang tidak terpengaruh oleh aura hitam ini. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dan kecelakaan mendadak ini langsung meledakkan lembah yang sudah tegang. Lakukan, Sovereign of the King of War langsung meraung, memimpin banyak orang dari ras manusia, dan langsung membunuh ras iblis bulan. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran antara kedua belah pihak meledak seketika. Bab 3408 terlalu berdarah. Buye, bukankah kamu membuat formasi? Pada saat aksi, penguasa Raja Perang langsung berteriak dingin kepada orang-orang suku Buye, dan pada saat yang sama, penguasa Raja Perang dan penguasa Raja Perang, berubah menjadi pertempuran, formasi, dan membunuh mereka terhadap orang-orang dari ras iblis bulan. Jie jie jie, kita semua bandit Void, biarkan aku menunggu hari ini, dan lakukan pekerjaan yang baik untuk merampok iblis. Sekelompok master bergegas keluar dari kerumunan Void Bandit secara instan, dan menembak orang-orang dari Mundiman Rache seperti kilat. Meskipun mereka tidak tahu apa itu aura hitam, mereka bisa merasakan pusing dan Saint Yuan yang berkarat di benak mereka. Sementara ketakutan di hati mereka, mereka secara alami ingin memulai pertempuran lebih awal. Jika tidak, begitu banyak Saint Yuan terkorosi oleh aura hitam ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada kecelakaan. Dalam sekejap, manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bertarung bersama secara instan. Ledakan, di antara iblis, beberapa tokoh kuat keluar, berlama-lama dalam kekuatan iblis yang menakutkan, dan langsung bertarung dengan master sekte Raja Pertempuran, Tuan Suci Kelelawar Kegelapan, dan lainnya. Boom-boom-boom. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan kekuatan aneh ras iblis bertahan, membuat serangan Raja Panglima Perang dan yang lainnya langsung jatuh ke udara, seolah-olah memukul di udara, tidak mungkin untuk menyerang iblis-iblis ini. Tubuh. Hah. Kekuatan iblis macam apa ini? Master sekte dan yang lainnya diam-diam terkejut. Untuk membuat pertempuran cepat, dia membawa Tuan dari sekte Raja untuk menampilkan formasi Raja Perang. Tujuannya adalah untuk pertama kalinya. Itu menyebabkan kerusakan berat pada ras iblis lawan dan mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terduga bahwa kekuatan lawan dapat menahan serangan mereka untuk pertama kalinya, yang mengejutkan Raja Soverein. Tidak hanya penguasa Raja Pertempuran, tetapi Tuan Suci Kelelawar Kegelapan dan banyak bandit kosong lainnya juga terkejut. Di seluruh lembah, meskipun ada banyak orang dari ras iblis, pada kenyataannya, orang-orang ini memiliki keunggulan mutlak. Hal ini normal. Dalam keadaan seperti itu, mereka menembak dengan keras, cukup untuk saling mengalahkan dengan tergesa-gesa. Tapi ternyata pihak lain sepertinya sudah siap. Saat mereka mengambil tindakan, mereka membentuk pertahanan energi iblis yang mengerikan, dan energi iblis berubah menjadi penghalang. Energi iblis ini seperti cahaya bulan, dan mereka sangat lembut. Serangan pasukan semuanya ditentang. Setan-setan itu sebenarnya tidak memiliki satu pun yang jatuh. Huh, di mana klan iblis bulan berada, ahli terkemuka mencibir, bersenandung, tubuhnya menghantui. Kekuatan iblis bulan yang mengerikan, dan tanduk ganda tumbuh di kepalanya. Dia masuk ke tim Zhong Wang Zhong, tangannya tiba-tiba memiliki cakar tajam seperti monster jauh di tangannya, dan sayap daging muncul di punggungnya. Sambil tertawa kecil, dia merobek beberapa murid Zhong Wang Zhong. Apa? Dalam jeritan-jeritan, murid-murid raja perang ini meledak seketika, meneteskan darah, dan esensi tubuh mereka terlempar ke dalam kehampaan. Tubuh mereka dibanting ke tangan mereka oleh penguasa klan iblis bulan ini, dan mereka mengunyah berdiri. Dia benar-benar menggerogoti mayat murid raja Zhong, dan bahkan beberapa murid raja Zhong belum sepenuhnya mati, mereka langsung berteriak dan berjuang keras. Adegan ini terlalu berdarah dan kejam. Bertarung di surga dan memperbaiki asal-usul sebenarnya bukan minoritas, tetapi mereka hanya memperbaiki asal-usul suci di tubuh lawan, dan pemahaman tentang aturan surga, tetapi seperti iblis bulan, itu langsung memakan daging dan darah, begitu banyak orang merasa mual, bahkan merasa ingin muntah. Ini benar-benar tidak normal. Membunuh. Tindakan suku Mundiman benar-benar membuat marah semua master dari semua ras, semuanya menyerang dengan keras, membunuh suku Mundiman dengan panik. Namun setelah menguasai Mundiman Rache, dia langsung kembali ke tim dan langsung bergabung ke dalam Mundiman Formation. Dengan ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan formasi iblis bulan terdistorsi, tetapi tidak mungkin untuk merobeknya. Ledakan, tampaknya telah menderita terlalu banyak kerusakan. Formasi iblis bulan ini meledak, tetapi kekurangannya berubah menjadi formasi kecil, dipimpin oleh master klan iblis bulan masing-masing, dan berhadapan dengan penguasa kekuatan utama. Lembah itu langsung berantakan. Sialan? Iblis macam apa orang ini yang masih akan menggunakan formasi? Sial? Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat ras iblis ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan bagi begitu banyak dari kita. Penguasa Raja Perang menjadi marah karena malu. Meskipun mereka tampaknya menekan iblis saat ini, mereka belum membuat pencapaian apapun. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Yi, apakah kamu belum memiliki formasi besar? Sovereign of the King of War dengan cemas menyebarkan suara. Tolong terus melawan untuk sementara waktu. Bu Yi ku akan segera sembuh. Buka kepala klan Bu Yi berkata dengan suara berat. Lebih cepat, Sovereign of the King of War berbohong. Namun, tingkah laku suku Bu Yi juga diperhatikan oleh orang-orang Moon Demon saat ini. Sepertinya mereka tahu bahwa umat manusia harus membentuk formasi besar di sini. Wajah pemimpin suku Moon Demon itu tenggelam, dan dia berteriak, kamu harus melakukannya. Letakkan arai besar, petik 2, boom boom boom, tuan dari ras iblis bulan yang telah bertahan langsung terbunuh. Ekspresi Sovereign of the War King dan yang lainnya berubah. Metode iblis ini sangat aneh. Beberapa orang dapat membentuk formasi, yang tampaknya bergabung menjadi formasi, yang akan sulit untuk dibunuh. Jika mereka benar-benar menghancurkan suku Bu Yi jika mereka ingin membunuh iblis-iblis ini, kesulitannya pasti akan meningkat pesat. Hentikan mereka. Sovereign of the War King segera berteriak. Master Sekte Raja Pertempuran tidak perlu berbicara, semua kekuatan utama di tempat kejadian menjadi gila dan membunuh mereka, dan Yu Kiansui dan Raja Pedang Mu Zifeng secara alami ada di antara mereka. Pada saat ini, mereka berdua secara alami tidak akan tinggal diam. Membunuh. Mata Yu Kiansui dingin dan tajam, dan kekuatan sinar bulan bertahan di tubuhnya, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang tajam itu seperti air, membanting ke arah Master Klan Iblis Bulan. Ada senyum di wajah Master Eras Iblis. Bulan itu, dan dia merasakan basis kultivasi Master Suci Yu Kiansui, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia akan memberikan pukulan backhand kepada Yu Kiansui, dan melihat bahwa pedang tajam di tangan Yu Kiansui tiba-tiba muncul seketika. Merobek kekuatan Iblis Bulan dari Klan Iblis Bulannya, menebas tubuhnya secara tiba-tiba. Apa? Bulan ini Master Iblis berteriak, dan tubuhnya terkoyak oleh pedang Yu Kiansui. Darah Iblis dimuntahkan dalam sekejap. Tiba-tiba menatap Yu Kiansui dengan ngeri, jelas tanpa diduga bahwa Yu Kiansui bisa hancur berantakan. Kekuatan Mundimennya, dalam kemarahannya, dia akan berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Tapi Raja Pedang Mu Zifeng di samping telah menjaga Yu Kiansui, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos. Pada saat itu terluka, Raja Pedang Mu Zifeng meraung tajam, dan aura pedang yang kuat seperti pilar langit lautan, tiba-tiba terbelah, merobek penguasa Iblis Bulan dalam sekejap. Dalam kehampaan, darah Iblis yang tak terhitung jumlahnya memercik, dan jiwa Iblis yang ketakutan naik ke langit, berteriak pada Tuhan lain dari Klan Iblis Bulan, tolong aku. Bab 3409 Kekuatan Yang Paling Yin Pada saat yang sama, ia akan melarikan diri dengan ngeri, tetapi sebelum bisa melarikan diri, kekuatan dingin yang mengerikan menyapunya, dan kekuatan dingin yang dingin ini membawa kekuatan paling menakutkan di dunia, yang langsung menyelimuti jiwa dengan kepulan, jiwa penguasa Klan Iblis Bulan ini menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap. Apa? Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di lembah dalam sekejap. Kekuatan seperti Battle King Sek, serta Master seperti Moon Demon Rache, semua memandang Yu Kiansui dan Black King Mu Zifeng dengan kaget dan marah. Ini adalah orang pertama dari Moon Demon Rache yang jatuh sejauh ini. Wanita ini memiliki aura yang begitu murni. Dia jelas bukan teknik normal untuk memperbaiki rantai. Tatapan Sekte Master Zanwang berkedip, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia cukup terkesan dengan Yu Kiansui dan Dao Wang Mu Zifeng. Sebelumnya, dia hanya memperhatikan Dao Wang Mu Zifeng, seorang master dari mendiang Saint Master, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yu Kiansui di sampingnya tiba-tiba sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada orang-orang dari iblis-iblis ini, tetapi wanita yang hanya berada di tingkat kultifasi Saint Master jangka menengah benar-benar membunuh seorang anggota iblis. Meskipun pembunuhnya bukan penguasa iblis, dia juga cukup menjelaskan banyak hal. Tiba-tiba, hati Zanwang siap untuk bergerak. Apa? Tanpa diduga bahwa Wu dan Zun begitu kuat hari ini. Petik 2 Mengutuk pencuri ilahi, pria elang-elang juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya iblis-iblis ini. Meskipun dia baru saja menembus Tuan Suci tahap akhir, sangat sulit untuk membunuh iblis-iblis ini. Anda Kiansui benar-benar berhasil. Lao San, ini yang kamu sebut orang Tian Wu dan Pu, berapa banyak orang yang tidak takut. Di samping pria elang-elang ini, berdiri seorang pria berpakaian hitam yang gagah. Pria ini memiliki tatapan dingin dan membunuh dan menatap pria elang-elang dengan dingin. Ditatap oleh tatapannya, pria elang itu tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh tubuhnya merasakan tusukan jarum. Saudaraku, saya tidak berpikir tingkat kultivasi orang ini adalah master suci jangka menengah. Jadi, kata pria elang ketakutan. Pria berpakaian hitam ini adalah Tuan yang mengutuk pencuri dewa, dan juga merupakan tokoh terkenal di antara 18 pencuri kehampaan. Orang lain tidak tahu kengerian pria berpakaian hitam ini, tetapi sebagai Tuan ketiga yang mengutuk pencuri dewa, perlakuan pria elang terhadap kakak laki-lakinya itu mengerikan, dan pemahamannya jelas. Orang ini kejam, tidak hanya kejam terhadap orang lain, tetapi juga kejam pada dirinya sendiri, selama dia menatap, bahkan saudara kedua dan dia akan mengalami mimpi buruk. Terus, mata pria berpakaian hitam itu dingin, tidak heran bahwa anak kedua dan lelaki tua Huang Yun telah mendengarkan Anda dan belum kembali. Dari sudut pandang saya, saya khawatir orang tua dan orang tua Huang Yun telah dibunuh. Petik 2, pria kulit hitam itu berkata dengan dingin. Ini, tidak mungkin, kan? Pria elang itu langsung terkejut, meskipun orang ini kuat, itu hanya master suci jangka menengah. Dia mampu membunuh orang-orang dari ras iblis sebelumnya, hanya karena kekuatannya sangat istimewa dan dapat menembus orang-orang dari ras iblis. Pertahanan iblis, pembunuh sebenarnya dari klan iblis, sebenarnya adalah ahli pedang suci tahap akhir di sebelahnya. Kakak kedua dan Huang Yun Soh keduanya adalah master suci tahap akhir, dan dengan begitu banyak orang, bagaimana mereka bisa diracuni oleh mereka. Setelah menemukan strateginya, dengan kekuatan saudara kedua, haruskah dia juga bisa melarikan diri? Hah? Haruskah? Kalau begitu beritahu saya, mengapa anak kedua belum muncul? Pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Ini, mungkin, mungkin belum tentu karena kakak kedua tersesat. Setelah mengatakan ini, pria elang itu hanya merasa kedinginan. Hilang. Pria berpakaian hitam itu mencibir dan menatap eagle falcon dengan dingin. Seorang guru suci tahap akhir akan tersesat. Apakah Anda percaya itu untuk Anda? Huh? Katamu sebelumnya, orang ini hanyalah alkemis Tian Wu dan Pu tidak peduli orang-orang di sekitarku. Tetapi bahkan wanita ini sangat kuat. bagaimana mungkin alkemis di Wu dan Pu hari itu sederhana? Pria elang itu terkejut. Memang? Apa yang dikatakan kakak tertua itu masuk akal? Hei, saudaraku, jika demikian, karena dua orang ini telah muncul di sini, itu berarti alkemis di Wu dan Pu juga harus mengetahui rahasia ini hari itu. Mungkinkah orang itu telah memasuki bagian warisan? Tidak. Kalau-kalau kita diwarisi oleh alkemis di toko Wu dan hari itu, jadi apakah kita dalam bahaya? Pria elang itu tiba-tiba panik. Dia tahu keterampilan alkemia dari alkemis Tian Wu dan Pu dengan sangat baik. Itu adalah alkemis top yang dapat memperbaiki pil surga Widao Divin. Jika dia mendapatkan warisan kekuatan alkemia di sini, maka tanpa diduga, begitu kata-katanya jatuh, pria berpakaian hitam itu mencibir dan berkata dengan dingin, alkemis di Wu dan Pu memang masuk ke sini hari itu, tetapi jika dia mewarisinya, itu tidak mungkin. Petik 2. Kenapa ini? Pria elang itu bingung. Idiot. Apakah kamu tidak menggunakan kepalamu? Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya menjadikan Anda tuan ketiga pencuri. Pria berbaju hitam mendengus dingin, jika kamu menebak dengan benar, nafas hitam di tubuh kita seharusnya sebelum saluran uji terkontaminasi. Aku curiga itu mungkin sarana orang iblis, tetapi sekarang orang iblis juga tertangkap dalam aura hitam, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu aura hitam pada tubuh kita. Itu terkontaminasi dalam proses pengujian kekuatan pil di alam rahasia seperti itu. Petik 2. Benda ini bisa meracuni jiwa kita dan merusak asal suci kita. Jika saya tidak salah, itu pasti sarana yang kuat dari alkimia kuno ini. Orang ini telah meletakkan trik seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir itu adalah menemukan keturunan untuk diri sendiri? Saya menduga bahwa alam rahasia ini hanyalah jebakan kekuatan alkimia. Kami menguji saluran karena ditanami gas beracun, dan saluran warisan, saya tidak tahu perangkap apa yang akan kami hadapi. Diperkirakan para alkemis yang memasuki saluran warisan sudah yang dimakan bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa, dan mereka masih ingin meneruskan. Pria elang itu tiba-tiba terbangun, dan apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua itu memang masuk akal. Harus dikatakan bahwa ahli mengutuk pencuri ini memiliki visi dan cara yang kuat. Melalui petunjuk, dia sudah menganalisis kebenaran masalah ini. Kaka, lalu apa yang harus kita lakukan? Pria elang itu panik. Apa yang bisa dilakukan? Dingin? Tugas yang paling mendesak adalah berurusan dengan iblis terlebih dahulu. Saya selalu berpikir bahwa setan ini bisa datang ke sini. Ini sangat bermasalah. Tuan pencuri yang dikutuk itu mengerutkan kening. Adapun wanita ini, tunggu kesempatan untuk melihat ke belakang. Mari kita lihat seperti apa orang ini. Tapi jangan khawatir, orang-orang dari sekter Raja Perang lebih munafik dari kita. Hal lama dari Master Sekter Raja Perang, saya khawatir saya tidak tahu ide apa yang harus diperjuangkan. Petik 2 Pada saat ini, Sovereign Lord of the War King melirik Yukianswe dengan rakus, menekan keserakahan di hatinya, dan berteriak kepada semua orang yang hadir, semuanya, lihat apakah Anda bisa, klan iblis ini juga dapat dipenggal, semua orang bersamaku bunuh musuh. Ledakan, tiba-tiba, penguasa Raja Perang membawa banyak tuan untuk dibunuh lagi. Di antara klan setan bulan, Chiyan tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat adegan ini. Saya sudah mengatakan bahwa pria itu adalah wanita iblis. Bagaimana mungkin sederhana. Bab 3410 Jangan main-main denganku. Orang-orang klan setan bulan ini tidak pandai menyinggung siapapun. Mereka harus memprovokasi wanita iblis. Bukankah ini mencari kematian. Chiyan merasa kedinginan di hatinya, dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Untungnya, saya melihat peluang dengan cepat dan tidak mengekspos diri saya sendiri. Namun, sekarang Yu Kiansui telah membunuh orang-orang dari klan iblis bulan. Orang-orang dari klan iblis bulan pasti tidak akan menyerah. Untuk berjaga-jaga jika dia jika Anda dibunuh oleh klan iblis bulan, dan iblis mengetahuinya, bukankah itu berbahaya bagiku dan iblis li? Memikirkan nasib Yu Kiansui dan kemarahan Qin Chen yang akan dihadapi, Chiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Benar saja, seperti yang diharapkan Chiyan, melihat anggota klannya dibunuh oleh Yu Kiansui, penguasa klan Mundi men langsung marah. Sialan, berani membunuh orang-orangku dari Mundi menrace, ikut denganku dan bunuh dua ras ini. Tidak, aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan memakannya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, beberapa tuan dari klan Mundi men berteriak dengan marah, memimpin bawahan mereka, dan membanting ke arah Yu Kiansui dan Raja Pedang Mu Zifeng. Wanita muda, tatapan Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba mengembun, dan dia berkata dengan gugup. Kali ini, ada dua master suci tahap akhir di tangan master klan Setan Bulan. Mata Yu Kiansui dingin, tapi dia tidak panik sama sekali. Faktanya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan sekarang dia lebih khawatir tentang Qin Chen. Menghadapi musuh, Yu Kiansui berkata dengan dingin, menghadapi di menrace, bagaimana dia bisa mundur. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia mendengar suara dari tempat yang tidak diketahui, ini berbahaya. Keluar dari sini segera, tinggalkan ruang lingkup pertempuran. Jangan terjerat dengan orang-orang dari Ras Iblis Bulan, segera pergi. Suara ini, dengan kecemasan, memberi Yu Kiansui perasaan yang agak akrab, dan itu bergema langsung di benaknya. Ketika dia pulih, suara itu menghilang. Hah, siapa ini? Yu Kiansui terkejut, matanya melintas di antara kerumunan, mencari di mana-mana. Siapa itu? Siapa yang melepaskannya? Dan suara ini memberinya perasaan yang agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat siapa itu. Suara mana di alam surga yang memberinya rasa keakraban? Kuno ini, Nona muda, ada apa denganmu? Raja pedangmu Zifeng merasakan sesuatu yang salah dengan Yu Kiansui, dan buru-buru bertanya. Saya baik-baik saja, seseorang baru saja mengirimi kami pesan untuk menyuruh kami pergi dari sini, mengatakan ada bahaya di sini. Anda Kiansui berkata dengan sungguh-sungguh, transisi biarkan kita pergi, Apakah itu Tuan Muda? Dao Wang Mu Zifeng langsung menebaknya, tapi dia langsung memvetonya. Jika itu Tuan Muda, Nona Muda tidak akan memiliki ekspresi ini. Tapi selain Tuan Muda, siapa lagi yang peduli dengan Nona Muda itu? Itu tidak akan pernah menjadi anggota iblis, kan? Ras iblis. Anda Kiansui terkejut sesaat, orang yang menyebut Ras Iblis ini Ras Iblis bulan sebelumnya, tetapi di antara kekuatan utama, tidak ada yang tahu Ras apa yang dimiliki oleh Ras Iblis yang berlawanan, jadi bagaimana pihak lain mengetahuinya? Mungkinkah, Yuki An Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam iblis? Kecuali iblis, kekuatan utama di sini tidak tahu Ras apa iblis ini. Benarkah setan sedang mengingatkan diri sendiri? Mengingat perasaan sebelumnya, Yuki An Sui samar-samar merasakan sedikit kekuatan dingin dalam suara itu, yang tampaknya sangat mirip dengan kekuatan Ras Iblis. Tidak peduli, Yuki An Sui melirik medan perang yang kacau. Pada saat ini, jelas tidak praktis baginya untuk menemukan seseorang yang mentransmisikan suara. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, belum lagi dia harus menunggu Qin Chen, bahkan jika Qin Chen tidak ada di sana, di depan iblis ini, bagaimana dia bisa melarikan diri secara langsung? Apalagi lembah ini masih tertutup, kemana dia bisa kabur? Membunuh. Memikirkan hal ini, Yuki An Sui berkata dengan suara dingin, dan menyapa master yang telah membunuh Moon Demon Rache. Sial, Wanita mati ini sangat bodoh, biarkan dia lari dan dia tidak akan lari, jangan main-main denganku. Qin bersembunyi di antara iblis. Sebelum tatapan patroli Yuki An Sui, dia ketakutan dan ketakutan. Dia tidak berani menunjukkan kepalanya. Dia pikir Yuki An Sui akan langsung pergi setelah mendengarkan peringatannya. Siapa yang pernah berpikir bahwa pihak lain akan mengabaikannya? Jelas kamu mencari kematian sendiri, aku memperingatkanmu, akan ada masalah nanti, yang terbaik adalah iblis itu tidak mengganggu ku, sayangnya. Qin menghela nafas, merasa sangat tertekan, berpikir bahwa dia sangat sombong dan mendominasi di antara iblis, bagaimana melihat wanita ini seperti melihat musuh Bebu Yutan. Ledakan, Anda Kian Sui dan orang-orang dari Klan Moon Demon bertarung satu sama lain, dan para penguasa pasukan lain segera melihatnya, dan mereka mengepung mereka. Sekarang Yuki An Sui dapat membahayakan orang-orang dari Klan Iblis, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yuki An Sui mati dengan mudah. Tiba-tiba kedua belah pihak berada dalam pertempuran besar, dan tidak ada yang bisa memenangkannya dalam waktu singkat. Saat dalam pertempuran, Yuki An Sui masih ingat pengingat orang itu sebelumnya, membiarkan dirinya meninggalkan jarak pertempuran, mengatakan bahwa itu berbahaya, apa artinya jarak pertempuran ini? Lawan juga harus tahu bahwa lembah ini tidak bisa ditinggalkan dengan mudah. Mengapa Anda membiarkan diri Anda meninggalkan area pertempuran? Yuki An Sui melihat ke tepi medan perang. Pada saat ini, orang-orang buyi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung medan perang, dan seberkas cahaya keluar dari tubuh mereka. Kekuatan serangkaian cahaya yang menakutkan mulai meningkat. Orang-orang Iblis itu gila menyerang orang buyi, dan orang-orang dari beberapa kekuatan utama mati-matian melawan. Kepulan, darah terbang melintasi, untuk melawan orang-orang dari klan Iblis untuk membunuh orang-orang dari klan buyi, beberapa kekuatan besar. Langsung jatuh banyak tuan, buka, berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Sekte Master of the Battle King meraung, matanya sudah merah, dan dia telah kehilangan banyak master di Battle King seknya. Segera, kepala suku buyi, buka, mengambil ahli suku buyi, dan tubuhnya terus bersinar, niat membunuh yang mengerikan, dan kemudian dihantui. Begitu niat membunuh ini muncul, semua orang dilembah merasakan jejak detak jantung. Barisan pembunuhan terdiri dari suku buyi, sangat menakutkan, dan bahkan merupakan ancaman besar bagi mendiang Sein Master. Salah. Yu Kian Sui menunjukkan ekspresi curiga di dalam hatinya, karena dia samar-samar merasa bahwa aura formasi pembunuhan ini tidak ditujukan pada orang-orang dari ras iblis, tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar dilembah. Bagaimana ini? Dia mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba melihat seorang murid raja perang terbunuh. Klan iblis dapat dengan jelas mengambil kesempatan untuk mengganggu formasi suku bowyei, tetapi itu berhenti untuk sementara waktu, dan kemudian dia ditangkap oleh penguasa beberapa kekuatan besar. Menghentikannya. Di luar jangkauan pertempuran, pada saat yang sama, suara peringatan orang itu terus bergema di benak Yu Kian Sui, membuat Yu Kian Sui gelisah dan terkejut di dalam hatinya. Tidak, orang bowyei sudah berlindung pada iblis, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka membangun formasi. Yu Kian Sui tiba-tiba mengaum. Apa yang dia katakan mengejutkan semua kekuatan utama yang hadir, apa? Suku bowyei telah berlindung di setan, apa lelucon? Banyak orang tidak percaya sama sekali, tetapi beberapa ahli seperti Big Boss, yang mengutuk pencuri, mengerutkan kening, dan ada kengerian di mata mereka, karena mereka akhirnya merasa ada yang tidak beres. Karena kekuatan arah ini, para ahli pengaruh besar ini bertahan. Tidak baik, semuanya, hati-hati. Bos besar yang mengutuk pencuri itu buru-buru meraung, dan raungan keras terkejut dan marah terdengar. Bang, tapi sudah terlambat. Pada saat mereka mengaum, Patriark bowyei tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupilnya meledak menjadi serangkaian cahaya yang menakutkan. Membunuh. Serangkaian pembunuhan yang mengerikan terbentuk secara instan, seperti penggiling daging, menutupi seluruh lembah. Arai menakutkan ditujukan untuk beberapa ahli pengaruh besar, gila berguling. Pu-pu-pu. Di bawah serangkaian niat membunuh yang begitu menakutkan, banyak ahli di beberapa pengaruh besar jatuh dalam sekejap, satu persatu ditembus oleh formasi, mengirimkan raungan yang menyedihkan, suara. Dan ketika barisan besar suku bowyei meluncurkan serangan sengit pada ras manusia, para ahli dari suku iblis bulan juga bergerak, bergegas keluar satu persatu, membuat tembakan gila ke arah pengaruh besar ras manusia. Dalam sekejap, darah mengalir, dan beberapa orang pengaruh besar buru-buru jatuh satu demi satu, sangat menyedihkan. Buka Patriark, apa yang kamu lakukan? Master Sekte Raja Perang meraung, matanya merah, dan dia menyaksikan murid dari Sekte Raja Perangnya terus berjatuhan. Ada hati yang meneteskan darah. Patriark Bowyei tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mendesak formasi besar. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihatnya? Buyi ini telah berlindung di klan kami, dan bahkan jika saya bisa datang ke sini, berkat orang-orang klan Buyi, apakah Anda masih berpikir bahwa orang-orang Bowyei akan mengambil melawan klan kita? Terlalu banyak berpikir. Para ahli dari klan Mundiman tertawa. Mereka telah bertahan sebelumnya dan akhirnya mulai menyerang. Seluruh lembah seperti pembantaian, dan banyak seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah terus turun. Berengsek! Bang, bang, bang! Beberapa orang Great Influence meraung dan membunuh dengan panik ke arah barisan suku Bowyei, jika mereka tidak mengobrak abrik barisan besar suku Bowyei, dan membiarkan suku Bowyei dan ras iblis bersatu, maka mereka semua bisa mati di sini. Namun, orang-orang Buyi dilahirkan dengan formasi, dan butuh waktu lama untuk menyusun susunan, bagaimana mereka bisa diledakkan dengan tergesa-gesa. Dengan kejatuhan konstan dari beberapa pembangkit tenaga Great Influence, Master Sekter Raja Perang dan yang lainnya akhirnya merasakan sedikit kepanikan saat mereka marah. Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin mati di sini. Buca Patriarch, kenapa begini? Mereka tidak mau? Mata mereka merah darah. Mereka tidak mengerti mengapa suku Bowyei akan berlindung di Demon Race. Hahaha, kenapa Bowyei di Human Race kalian, di Void Tidesi, hanyalah ras marginal. Human Race kalian tidak pernah menempatkan ras kecil ini di mata, bahkan kalian manusia. Pasukan di Race, menghadapi suku Bowyei, adalah terlahir dengan rasa superioritas. Kamu adalah Sekter Raja Perang Ras Manusia, kan? Pakar Iblis Bulan menatap Master Sekter Raja Perang dengan dingin, satu dalam ras manusia, bahkan kekuatan tertinggi pun tidak bisa disebut kekuatan Holy Lord. Mereka berteriak pada Patriarch Bowyei beberapa kali. Kenapa kamu masih bertanya kenapa? Semua orang diam dan marah. Apakah karena ini? Memang benar bahwa Master Sekter Raja Perang dan banyak bandit Void memang memiliki rasa superioritas ketika mereka menghadapi suku Bowyei, tetapi pembangkit tenaga listrik Heaven Reallem dihormati. Selalu begitu, apa yang mereka lakukan salah? Bowyei, apakah kamu, pikir kamu bisa berkembang dengan berlindung di Demon Race? Tidak, Demon Race hanya memperlakukanmu sebagai pion untuk digunakan. Melihat ke belakang sekarang, masih ada peluang. Master Sekter Raja Perang dan banyak ahli lainnya dengan marah meraung, selama orang-orang Bowyei menoleh, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hahaha, karena klan Buyi telah berlindung di klan kami, tentu saja mereka tidak akan melihat ke belakang lagi. Memang klan Moon Demon saya akan memperlakukan mereka sebagai bidak catur, tapi apa yang salah dengan ini? Bisakah mereka digunakan sebagai bidak catur? Itu menunjukkan bahwa mereka berharga. Sebaliknya, mereka tinggal di ras manusia Anda, tinggal di lautan pasang surut ini. Mereka hanya bisa bertahan dalam perjuangan sampai seluruh ras dihancurkan dan menghilang, menjadi debu dalam sejarah alam surga. Hal-hal seperti itu ada di ras manusia Anda. Apakah masih ada yang lebih sedikit di ras? Pakar Moon Demon berkata sambil tertawa dingin. Sialan? Bunuh? Semua orang gila. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, mereka akan jatuh di sini sepenuhnya. Bang-bang-bang. Semua orang gila bertarung bersama. Pada saat ini, semua orang berpartisipasi dalam pertempuran. Kemanapun mereka pergi, orang-orang terus jatuh, meskipun ada beberapa ahli pengaruh besar, tetapi di bawah kegilaan ahli ras manusia, ada juga orang-orang di ras iblis yang jatuh dengan cepat. Kebencian telah membutakan semua orang, dan orang-orang sekarat secara tragis setiap saat. Tuan Sekter Raja Perang, aku tidak ingin memegang tanganku, atau aku akan mati di sini. Biarkan aku melawannya. Bunuh saja pemimpin ras iblis ini dan itu akan terpecahkan. Bos besar yang mengutuk pencuri dewa dengan dingin berteriak, bersenandung, di tubuhnya, satu demi satu yuan suci yang menakutkan melonjak seperti lautan luas, membawa Master Sekter Raja Perang, kelelawar hitam dewa suci dan ahli lainnya, dengan gila membanting ke arah bulan pemimpin dari klan iblis. Bang-bang-bang, harta karun suci ditampilkan oleh mereka. Setelah beberapa saat, langit dan bumi berubah warna, dan serangan mengerikan itu berubah menjadi satu demi satu jejak jalan, dan penutupnya jatuh ayo, hampir tidak ada tangan yang tersisa. Mereka tahu bahwa hanya dengan memenggal kepala klan Mundi mendapat ada secercah kelangsungan hidup, jika tidak, di bawah blok ras iblis, mereka hanya akan diikat oleh klan Bowie, ketika saatnya tiba, tak satu pun dari mereka akan bertahan. Kalian semua, istirahatlah untukku, formasi besar suku Bowie, suku Bowie menghianati alam surga, menghianati ras manusia, kejahatan yang pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Beberapa orang dengan pengaruh besar menjebak ahli setan bulan, kata ahli lainnya mengaum. Bang, tabrakan serangan yang menakutkan, almarhum Holy Lord dan mendiang Holy Lord bertarung satu sama lain, dan orang lain juga bertarung bersama. Hanya dalam beberapa saat, banyak ahli kehilangan nyawa mereka, dan bau darah yang menyengat ada di mana-mana. Ini tragis. Sial. Ras manusia ini benar-benar sulit. Pemimpin klan Mundimon membawa beberapa ahli klan Mundimon untuk bertarung dengan Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya. Itu benar-benar tidak menyangka. Dalam hal ini, ahli ras manusia dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Orang Buyi, apa yang kamu simpan? Sejauh yang saya tahu, yang terkuat dari klan Buyi Anda seharusnya adalah formasi pembunuh tujuh pemadam. Mengapa tidak segera memulai formasi pembunuh tujuh pemadam? Pakar dengan marah meraung klan Mundimon, wajahnya galak. Orang-orang dari suku Buyi telah mendengar bahwa wajah mereka sedikit berubah. Formasi Seven Extinguishing Killing adalah formasi pembunuh terkuat dari suku Buyi mereka, tetapi formasi ini perlu membakar. Nyawa anggota klan Buyi, mereka hanya memiliki begitu banyak orang yang tersisa di klan Buyi. Setelah Seven ditampilkan Extinguishing Killing Formation, maka seseorang akan jatuh, dan bahkan karena konsumsi kehidupan, seluruh ras kehilangan jalan ke depan. Keluarga Mundimon melakukan ini untuk mendorong keluarga Buyi mereka ke jalan buntu. Sepertinya tahu keraguan klan Buyi, ahli Mundimon dengan dingin berteriak, buka patriark, tunggu apa lagi? Saya meminta Anda melakukan ini untuk menyelamatkan Anda klan Buyi, sekarang Anda klan Buyi jika Anda berlindung di klan Mundimon saya, tidakkah kamu masih ingin setengah hati? Jangan lupa, begitu klan Buemu mengkhianati ras manusia, berlindung di ras iblisku, dan berita tentang beberapa pengaruh besar tersebar, apa yang akan kamu hadapi? Anda takut suku Buyi Anda akan dimusnahkan. Ini, buka wajah patriark menunjukkan rasa sakit. Dia tahu bahwa sejak dia berlindung di Demon Rache, dia sudah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Itu saja, itu saja. Patriark buka menunjukkan jejak kegilaan, mengertakan giginya dan berkata, nyalakan tujuh formasi pembunuh pemadam. Dengan getaran yang hebat, seluruh lembah tampak terbalik, dan banyak orang dengan tingkat kultifasi rendah bahkan tidak dapat berdiri teguh, dan satu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Secara bertahap, satu demi satu sinar cahaya hitam muncul dari klan di dalam tubuh Buye. Lampu hitam ini terhubung bersama dan memuntahkan di dasar lembah dalam sekejap, tetapi semua sinar cahaya hitam orang yang terinfeksi segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan di tanah. Setelah beberapa saat, sumber suci meledak di dalam tubuh dan mati secara tragis. Ini adalah tempat yang kejam dan menakutkan dari Seven Extinguishing Killing Formation. Selama itu terkontaminasi olehnya, asal suci di dalam tubuh akan menjadi kekerasan, dan akhirnya menyebabkan sumber suci hancur, bahkan jika itu adalah seseorang dengan basis kultifasi yang tinggi. Juga harus berhati-hati untuk melawan. Tetapi sekali lagi, biaya penggelaran arai sebesar itu sangat tinggi. Klan Buye perlu mengorbankan kekuatan lifenya sendiri dan menggunakan life source miliknya sendiri untuk memicu arai yang begitu besar dan mengganggu banyak ahli di dalam tubuh. Hukum Yuanhe, jika kamu ingin melakukan Seven Extinguishing Killing Formation, kamu harus membayar harga yang menyakitkan. Dengan aktifasi tujuh formasi pembunuh pemadam, banyak ahli dari masing-masing Great Influence meninggal secara tragis. Orang-orang terkejut untuk sementara waktu, dan semua orang menghindari sinar cahaya hitam yang menakutkan. Haha, bagus, selamat mati. Kamu adalah pengaruh hebat, dan kamu ingin melawan. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Pakar Moon Demon menyaksikan mayat-mayat itu jatuh, kulit mereka sedikit kemerahan, berteriak kegirangan. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi formasi pembunuh tujuh pemadam. Di bawah formasi pembunuh tujuh pemadam ini, kamu akan mati tanpa keraguan. Formasi pembunuhan tujuh pembasmi iblis dari suku Bowiei adalah pengecualian. Keyakinan, dikombinasikan dengan ahli iblis bulan, dia percaya bahwa pengaruh besar dari ras manusia ini akan benar-benar musnah, abu yang berserakan, dan asap yang tersebar. Dia bahkan lebih percaya bahwa tidak ada yang bisa mematahkan formasi tujuh pembunuh pemadam, yang merupakan formasi pengorbanan hidup Bowiei. Satu-satunya cara adalah menunggu kekuatan hidup orang-orang Bowiei di dalam tubuh abis, dan ketika saatnya tiba, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal dan dia telah mencapai tujuannya. Ada pun berapa banyak orang Bowiei yang mati ketika saatnya tiba, bukan itu yang dia pedulikan, karena orang Bowiei tidak punya cara lain kecuali berlindung padanya. Mampu, menghancurkan Human Race dan Great Influence sangat memuaskan bagi para ahli dari klan Moon Demon. Ini adalah prestasi besar. Ketika Anda kembali ke Demon Race, Anda pasti akan dipuji oleh Yuan Demon Race. Bahkan mendapat hadiah kekuatan kegelapan. Sial! Buca Patriarch, buru-buru menarik Seven Extinguishing Killing Formation. Aku janji, kamu klan Bowiei bisa hidup. Master Sekte Raja Perang berkata dengan wajah muram, kata Raungan. Ini setara dengan kompromi. Awalnya, jika mereka bisa melarikan diri kali ini, mereka pasti akan membunuh semua anggota klan Bowiei yang menghianati mereka. Masalahnya akan benar-benar hilang, tetapi karena munculnya formasi pembunuh tujuh pemadam, beberapa pengaruh besar harus mengubah rencana mereka. Hei hei, bisakah klan Bowiei bertahan? Pakar Setan Bulan berkata sambil tersenyum, orang-orang ras manusia, saat ini, jangan mengucapkan kata-kata naif ini lagi. Dari klan Bowiei sejak mereka berlindung di klan kami, mereka tidak mungkin melihat ke belakang dan menunggu kematian. Klan Bowiei juga tetap diam, seolah-olah tidak mendengarkan kondisi Great Influence sama sekali. Gila saja. Untuk membakar hidup Anda sendiri, Anda harus sepenuhnya membunuh pengaruh besar sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan ahli Moon Demon, sejak mereka berhianat, mereka tidak mungkin melihat ke belakang. Jika mereka melihat ke belakang pada saat ini, apakah Human Racei benar-benar akan mengampuni mereka? Mereka telah berhianat sekali, tidak mungkin dihianati lagi. Jadi mereka hanya diam dan mendesak formasi pembunuh tujuh pemadam dengan gila-gilaan, karena hanya beberapa orang pengaruh besar yang mati atau menyerah sebelum mereka dapat menghentikan formasi pembunuh tujuh pemadam, dan dengan cara ini, orang-orang dari suku Buyi mereka dapat mati lebih sedikit. Ah, pada saat ini, seorang ahli Bowiei tiba-tiba terbakar, dan seluruh orang langsung berubah menjadi abu, dan kekuatan hidup sepenuhnya diintegrasikan ke dalam formasi pembunuh tujuh pemadam. Kan, segera terdengar auman pedih dari suku Buyi. Kanan rupanya hilang karena formasi pembunuh tujuh pemadam, dan nyawanya habis. Sekarang, ini adalah efek samping dari Seven Extinguishing Killing Formation, tetapi mereka tidak punya pilihan, bahkan jika mereka mati, mereka hanya bisa dengan gila-gilaan mendesak Seven Extinguishing Killing Formation. Bertarung dengan mereka, Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya yang melihat adegan ini terkejut dan menggertakkan gigi mereka satu per satu. Mereka semua tahu bahwa orang Buyi tidak mungkin. Pembatasan mendesak barisan besar untuk melanjutkan, selama semua kekuatan kehidupan Klan Bowie di dalam tubuh abis, maka mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tapi, bisakah mereka benar-benar menunggu sampai saat itu? Dan ketika Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya bertarung dengan panik, Yuki An Sui dan Raja Pedang Mu Zifeng juga berada dalam krisis. Formasi pembunuh tujuh pemadam yang menakutkan juga membawa banyak masalah bagi mereka. Jika bukan karena perasaan spiritual Yuki An Sui yang menakutkan, saya khawatir mereka akan jatuh di sini. Nona muda, kamu tidak bisa terus seperti ini lagi, kata Raja Pedang Mu Zifeng kulit pucat. Sekarang orang-orang dengan pengaruh besar terus-menerus jatuh, dan jika terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Sekarang saya ingin melarikan diri, hampir tidak mungkin, Chen, di mana Anda? Yuki An Sui berjalan di sekitar kekuatan Yin tertinggi, dan semua klan Moon Demon di dekatnya tidak bisa menahan nafas di tubuhnya. Itu aman untuk sementara waktu, dia mengambil keuntungan dari celah untuk melihat sekeliling, tetapi alisnya mengerutkan kening. Aneh? Kenapa aku merasa nafas di lembah ini terus-menerus lewat? Sepertinya sudah pergi ke tempat tertentu. Anda, Kian Sui bingung. Banyak orang telah meninggal di lembah ini, tetapi tidak banyak kekuatan hukum di lembah itu, dan bahkan Ki yang berbau darah tidak kaya, seolah-olah terus-menerus lewat. Tidak ada yang tahu bahwa ketika beberapa orang pengaruh besar dan ras iblis bertarung dengan liar di lembah, di sebuah gua dekat lembah ini, Fire Demon Pilsain sedang duduk bersilah. Di sini, di bawahnya, ada formasi hitam besar yang aneh. Formasi besar hitam terus beredar. Darinya muncul energi darah dan kekuatan hukum yang luar biasa, yang terus-menerus diintegrasikan ke dalam Fire Demon Pilsain, di dalam tubuh. Sangat nyaman, jie-jie-jie, kamu membunuh, terus membunuh, semakin intens kamu membunuh, semakin banyak yang bisa kamu pulihkan. Pilsain ada tawa yang mengerikan, dan ini adalah Demon Rache Lord yang memegang jiwa dari kepemilikan tubuh Pilsain. Jiwanya terluka parah, bisa dikatakan sekarat. Meskipun dirasuki oleh iblis api Pilsain, sama sekali tidak mungkin untuk bergerak dalam waktu singkat. Kebetulan bisa menelan jiwa dan darah para ahli yang jatuh. Mereka memiliki kekuatan hukum untuk memperbaiki kekuatan mereka sendiri. Sementara jiwa Venerable Demon Rache terus-menerus melahap darah di lembah, tiba-tiba, alisnya berkerut, dan matanya menunjukkan warna yang mengerikan, ini dia, sialan. Pria itu ada di sini. Di lembah di kejauhan, siluet hitam tiba-tiba bergegas menuju lembah. Yah, nafas akan datang, siapa itu? Tepat ketika perlawanan Gilagrid Influence sedang berjuang untuk bertahan hidup, seseorang tiba-tiba merasakan nafas positif. Datang ke sini, ini mengejutkan orang-orang dari Grid Influence dan Demon Rache, dan mereka semua melihat ke arah dari mana nafas itu berasal. Karena lembahnya tertutup, tidak ada pintu masuk atau keluar sama sekali, tetapi nafas ini mendekat dengan cepat, apakah ada jalan masuk di dekat sini? Apalagi pihak lain baru mendekat sekarang. Apakah seorang ahli yang menerima saluran warisan? Atau, apakah ini metode tertentu dari kekuatan Pildow yang tersisa di alam rahasia ini? Memikirkan hal ini, mata kedua belah pihak memadat, karena penambahan kekuatan ini saat ini kemungkinan akan mempengaruhi perubahan situasi. Beberapa pengaruh besar berdoa di dalam hati mereka. 10 juta datang dari mereka, bahkan jika itu hanya seorang ahli penggarap lepas, tetapi ketika dia muncul dari luar lembah, dia bisa langsung muncul di luar formasi pembunuh tujuh pemadam. Adalah mungkin untuk menghancurkan formasi tujuh pembunuh-pembunuh dari suku Bowie. Selama Seven Extinguishing Killing Formation rusak, Great Influence mereka akan memiliki harapan hidup, dan Demon Rache saja tidak dapat membunuh mereka semua. Tetapi jika orang-orang dari Demon Rache datang, maka semuanya berakhir. Awalnya, Demon Rache menang. Jika ada ahli Demon Rache yang datang, itu akan menyebabkan mereka kalah lebih cepat. Untuk sementara waktu, hati kedua belah pihak sangat terganggu. Cian, Yu Kian Sui dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup, Raja Pedang Mu Zifeng bergumam, apakah itu Tuan Muda? Tidak, hanya saja setelah nafas ini mendekat, wajah beberapa orang Great Influence berubah, karena nafas ini sangat dingin, sangat mirip dengan Demon Rache, dan wajah Mu Zifeng, Raja Pedang, tidak bisa langsung terlihat, itu bukan Tuan Muda, tidak ada aura jiwa Tuan Muda sama sekali. Tatapan Yu Kian Sui yang semula diharapkan menjadi kecewa, dan hatinya penuh kecemasan. Di klan Moon Demon, Cian menunjukkan ekstasi di wajahnya, dan ahli klan Moon Demon lainnya juga menunjukkan senyuman. Mereka sudah merasakan energi iblis yang kuat dari lawan. Apakah itu Tuan Pilsain? Atau Tuan Muda? Banyak ahli Moon Demon tertawa ringan. Saat berikutnya, di luar lembah, saluran Dao Void muncul. Nah, orang berpakaian hitam muncul di lembah. Itu adalah Molly. Haha, itu adalah Tuan Muda Sihir. Tuan Muda Sihir keluar dengan selamat melalui saluran warisan. Apakah kamu merasa bahwa aura pada tubuh Tuan Muda Iblis tampaknya telah berubah? Bahkan aku merasakan jantung berdebar-debar. Apa yang terjadi padanya di saluran warisan? Banyak ahli dari klan Moon Demon menunjukkan ekspresi terkejut. Karena basis kultivasi Molly benar-benar telah menembus ke alam Holy Lord jangka menengah, dia harus menyadari bahwa dia hanya Holy Lord dari Early Stage Peak sebelum memasuki lorong. Ini juga itu saja. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa sihir saat ini memberi mereka perasaan yang sangat menakutkan, dan samar-samar, mereka memiliki jejak penindasan pada jiwa mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Molly memiliki terobosan, itu hanya Tuan Suci Jangka menengah. Bagaimana itu bisa memberi mereka rasa penindasan yang begitu kuat? Di ruang warisan itulah orang-orang yang menyempurnakan jejak kekuatan jiwa dari ras iblis jiwa, basis kultivasi mendapat keajaiban terobosan. Meskipun kultivasinya hanya merupakan terobosan bagi Tuan Suci Jangka menengah, itu masih jauh lebih buruk daripada beberapa Tuan Suci yang terlambat di lembah. Dia telah memperoleh warisan domain iblis dari dewa meteorit, dan memurnikan jiwa ahli-ahli ras iblis. Dengan jejak jiwa, dalam beberapa hal, dia jauh di atas banyak orang yang hadir. Selanjutnya, setelah menyempurnakan jejak jiwa venerable di Menrace, dia juga mengetahui beberapa saluran dan mekanisme alam rahasia dengan sangat baik. Melihat pertempuran di lembah, wajah Molly sedikit berubah, dia dengan cepat melirik lembah di sekelilingnya, warna suram melintas di matanya, dan dia bahkan mengabaikan formasi pembunuh tujuh pemadam ini, langsung masuk ke lembah, dan datang ke klan setan bulan. Hahaha, Tuan Muda Setan Lee, dia sangat berbakat sehingga dia telah melewati warisan kekuatan pil dao kuno ini. Tampaknya klan setan bulan saya akan menambahkan jenderal lain. Pakar Mundiman melihat bahwa pembangkit tenaga listriknya telah bergabung dengannya, dan segera berkata dengan senyum lebar. Dalam pengaruh besar, saya melihat bahwa seorang ahli ditambahkan keras iblis, dan merupakan seorang ahli yang melewati saluran warisan, kulitnya berubah, dan masing-masing dari mereka terkejut dan tenggelam. Itu adalah Yu Qian Sui. Setelah melihat Moli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kenapa dia? Anda Qian Sui berseru dengan tidak percaya. Dia dan Moli telah bertemu sedini di Tanah Lima Kerajaan, dan mereka mengenali Moli secara sekilas. Nona Muda, apakah Anda mengenal orang ras iblis ini? Raja Pedangmu Zifeng bertanya dengan heran. Yu Qian Sui mengangguk, mengerutkan kening, tetapi dia tidak menjelaskan, dia hanya terkejut mengapa Moli ada di sini, tetapi saat Moli muncul dan mengetahui bahwa dia juga memasuki saluran warisan, Yu Qian Sui meskipun saya terkejut, ada petunjuk dari kegembiraan dan kegembiraan. Dia tidak senang melihat Moli, tetapi karena jika Moli bisa kembali hidup-hidup dari saluran warisan, maka Qin Chen pasti bisa. Debu dia harus hidup, Sua, setelah Moli memasuki klan Moon Demon, dia tidak menjawab kata-kata klan Moon Demon, tetapi langsung pergi ke Qian. Sihir Li, Qian dengan bersemangat berkata, dia bisa merasakan aura di tubuh Moli telah banyak berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sangat bersemangat. Apakah Tuan Pilsain Api Iblisku akan kembali? Kalimat pertama Moli adalah bertanya tentang jejak Fire Demon Pilsain, ekspresinya sangat serius dan dingin dan parah. Qian tercengang, menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Alis Moli berkerut lebih dalam, dia melihat ke seluruh lembah, matanya berkedip kabut. Samar, segera ke Chief Lemdow, besiaplah dan pergi dari sini bersamaku. Kemudian Moli menoleh ke klan Moon Demon dan berkata, kamu juga pergi dari sini sesegera mungkin. Klan Moon Demon yang hadir semuanya tercengang. Salah satu ahli Moon Demon mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, apa yang kamu lakukan? Sekarang Master Pilsain Iblis Api belum kembali, saya telah terjebak. Dengan para ahli ras manusia ini, mengapa repot-repot pergi? Selama ini ras manusia dipenggal, tempat ini akan menjadi jembatan bagi ras iblisku untuk menyerang ras manusia, yang sangat penting. Sihir menggelengkan kepala, berkata sambil mencibir, bunuh ras manusia ini. Apakah anda pikir anda benar-benar menguasai situasinya? Mali mencibir dan umumnya melirik ras manusia, tatapan ini, dia tiba-tiba melihat wajah yang cantik, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Kenapa dia? Mata Moli melebar, gemetar tanpa sadar. Moli tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar melihat Yuki An Sui di lembah ini. Meskipun dia tahu bahwa setelah Qin Chen menghancurkan para pengunjung alam surga, Qin Chen dan yang lainnya dari benua bela diri surgawi seharusnya telah memasuki langit di alam sejak lama, tetapi ketika dia melihat anda di alam surga, Qian Sui masih tertegun sejenak, dan sedikit kengerian melintas secara naluriah di matanya. Tidak mungkin, bayangan yang diberikan Qin Chen padanya benar-benar terlalu besar. Ketika dia berada di ibu kota selatan kuno, Qin Chen mengalahkannya dan memenangkan benih parasit emas dari sarang primal Chaos Demon, dan dia baru saja mendapatkan benih parasit perak. Sejak itu, dia telah mengambil Qin Chen sebagai target dan menghadapi Qin Chen di mana-mana, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa selama dia dan Qin Chen bersama, dia tidak akan pernah menang satu sama lain. Untuk sementara, Moli bahkan merasa dirinya seperti bintang tunggal, ditakdirkan menjadi telur sial. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa selama Qin Chen tidak ada, dia dan Qin yang tidak pernah frustrasi. Dia bahkan secara tidak sengaja memasuki alam iblis dan berjuang untuk bertahan hidup di domain iblis meteorit. Setelah melarikan diri dari kematian, bahkan setelah mendapatkan warisan dan harta satu demi satu, dia menyadari bahwa dia juga bisa menjadi protagonis. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Qin Chen tidak ada di sana. Jadi sekarang melihat Yu Qian Sui, hatinya secara naluriah tertutup kabut, di kedalaman jiwa seseorang, dia tidak tahan. Dia menggigil. Setelah melihat tingkah aneh Moli, para ahli dari klan Moon Demon menunjukkan keraguan di wajah mereka, menoleh, mata mereka tertuju ke arah yang dilihat Moli, dan mereka langsung melihatnya. Anda Qian Sui dan Raja Pedang Mu Zifeng, ahli mengerutkan kening berkata tentang pemimpin klan Moon Demon, Tuan Muda, apakah Anda mengenal wanita dari ras manusia? Tidak hanya ahli dari klan Moon Demon yang bertanya-tanya, Working Sack Master dan Void Bandit memandang Yu Qian Sui dengan curiga setelah melihat ahli Demon Rache baru melihat Yu Qian Sui. Jika mereka tidak dalam krisis, mereka bahkan akan mendekati Yu Qian Sui dan bertanya kepada Yu Qian Sui apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu. Mendengar pertanyaan dari klan Moon Demon, Moli buru-buru menggelengkan kepala, dan menatap Cian, Cian juga menunjukkan senyum masam di wajahnya, sound transmission berkata, Magically, aku juga terkejut dengan Yu Qian Sui sebelumnya. Saya tidak berharap kita bertemu di sini. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah Qin Chen ada di sini. Qin Chen. Ketika Moli mendengar nama itu, jejak teror melintas di kedalaman matanya, tetapi tiba-tiba, sepertinya ada lampu listrik berkedip di benaknya, dan tiba-tiba terdengar yang mulia jiwa iblis ras yang awalnya memiliki kata-katanya. Sendiri. Sialan? Jika bukan karena anak itu yang melukai jiwaku dengan serius, bagaimana mungkin dewa ini takut padamu? Suara venerable Sol Demon Rache ada di benak Moli bergaung dengan jelas, Moli masih bertanya-tanya pada saat itu bahwa dia bisa melukai jiwa Demon Rache, dan orang yang memanggil anak itu adalah yang, lalu tiba-tiba terbangun, jiwa Demon Rache, mengatakan seharusnya tidak adalah Qin Chen, kan? Begitu pikiran ini keluar, hati Moli langsung menegaskannya. Sial? Itu pasti dia. Selain Qin Chen, dia tidak bisa memikirkan anak muda manapun yang bisa menjebak ras iblis, tetapi jika itu adalah Qin Chen, Moli langsung merasa itu normal. Pelaku kejahatan ini bahkan percaya pada Lord of the Sol Demon Rache. Pikirkan bahwa ketika dia dan Qin Chen bahkan bukan sekte bela diri, mereka ditanam oleh sarang sumber tertinggi harta karun primal Chaus Demon dari Demon Rache yang berbeda untuk mengendalikan jiwa mereka. Dan dia mengandalkan jiwa ras iblis untuk menahan invasi ras iblis yang berbeda, tetapi Qin Chen, hanya seorang manusia, yang benar-benar menyempurnakan benih parasit emas, Moli tidak memikirkannya nanti, memahami. Ini hanya salah satunya. Setelah mengalami banyak hal, Moli merasa sedikit terdiam untuk Qin Chen, seolah-olah semuanya bisa diselesaikan di depan Qin Chen. Jika ada orang yang bisa mencapai jiwa demon Rache lebih baik darinya, Qin Chen pasti salah satunya. Dengan kata lain, Qin Chen juga berada di alam rahasia ini. Memikirkan kemungkinan ini, Moli terkejut. Di kejauhan, setelah Yu Qian Sui melihat Moli, matanya berkilat, dia ragu-ragu, dan tidak bisa menahan diri untuk maju. Terutama melihat Moli dan Qin Chen berdiri bersama, Yu Qian Sui juga langsung ingat bahwa transmisi suara untuk dirinya sendiri sebelumnya, suara yang sangat familiar yang menyebabkan dia pergi dari sini, jelas itu adalah The Red Flame Demon Lord di samping Moli. Tidak heran saya merasa sangat akrab, tetapi saya tidak ingin membesarkan. Meskipun Yu Qian Sui dan Moli sama sekali tidak terlalu banyak berurusan satu sama lain, bahkan Moli dan Qin Yan masih tinggal bersama orang-orang dari ras iblis, tetapi mempertimbangkan keselamatan Qin Chen, Yu Qian Sui tidak bisa tidak melangkah maju. Yang tidak sabar ingin menanyakan keselamatan Qin Chen. Siapa yang pernah berpikir bahwa melihat Yu Qian Sui muncul? Moli terkejut, wajahnya berubah menjadi hijau, dan sudut matanya berkedut. Pergi, Qin Yan, kita akan segera pergi dari sini. Moli berkata kepada Qin Yan, lalu menoleh ke ahli klan Mundiman dan berkata, semuanya, saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Suara itu jatuh, dan kekuatan aneh melonjak dari tubuh Moli. Hei, dia mengangkat tangan kanannya, dan kekosongan di depannya membuka sebuah lorong. Moli membawa Qin Yan dan akan segera memasuki lorong ini. Pakar dari klan Mundiman menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, beberapa sihir tak terduga Li mampu membuka lorong di lembah ini, tetapi dia hanya ragu-ragu. Pakar Mundiman telah muncul di Liu. Di depannya, dia berhenti, mengerutkan kening berkata, Tuan Muda Sihir, apa yang kamu lakukan? Saya akan segera membunuh ras manusia ini, dan sepenuhnya mengendalikan tempat ini. Sekarang saya ingin kita pergi. Pasti ada alasan. Hah, dan Master Fire Demon Pilsain Anda belum keluar, jadi pergi dengan tergesa-gesa. Apakah Anda tidak takut bahwa guru Anda akan menghukum Anda? Melihat orang ini menghentikannya, Moli mengerutkan kening dan berkata, Jangan saya tidak akan banyak bicara, saya hanya bisa mengatakan bahwa alam rahasia ini sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ini adalah jebakan, jebakan kuno, kekuatan besar. Lembah di mana kita sekarang diatur oleh kekuatan besar. Memperbaiki formasi besar, sekarang kekuatan. Besar dapat muncul kapan saja, seperti untuk tuannya. Sihir menggelengkan kepala, lebih baik dia tidak muncul. Jika dia muncul, maka mungkin bahkan aku tidak bisa pergi lagi. Oke, aku akan melakukan semuanya. Sedangkan untukmu, percaya atau tidak, aku tidak bisa jaga dan ucapkan selamat tinggal. Berbicara, Moli akan memegang tangan Cian. Masuk ke saluran, perangkap kekuatan kuno, Tuan Muda, Iblis Li, apa yang kamu bicarakan? Pakar Mundiman menghentikan Moli, mengerutkan kening dan berkata, dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Minggir, di mana Moli masih dalam mood untuk menjelaskan kepadanya, dia sudah mengatakan masalah ini, dan itu bisa dianggap sebagai pembalasan klan Mundiman di Demon Realm. Adapun hal-hal lain, dia tidak perlu berbicara dengan pihak lain. Moli diteriaki dengan dingin, ditampar dengan telapak tangan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan aneh menyapu. Kemudian kulit ahli Mundiman berubah, secara tak terduga menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lembah mengusirnya, dan kemudian melihat Moli with Cian, dia dengan cepat memasuki lorong, menghilang. Di hadapan klan Mundiman, wajahnya penuh amarah. Sihir ini terlalu berlebihan. Yang lain juga melihat ke arah pemimpin mereka. Jelas mereka juga mendengar apa yang dikatakan Moli sebelumnya dan ingin melihat apa yang dikatakan pemimpin itu. Pada saat yang sama, sejumlah besar klan Mundiman menyaksikan dengan waspada di sekitar lembah. Si Ajaib Li berkata bahwa lembah ini adalah jebakan kekuatan kuno, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi meskipun mereka tidak melihat apa-apa, mereka bisa memikirkan ki hitam aneh yang tiba-tiba muncul sebelumnya, dan kepala klan Mundiman masih tenggelam, dan secara naluriah mempercayai sebagian dari apa yang dikatakan Moli. Namun, dia segera melirik ke seluruh lembah, ras manusia dan pengaruh besar yang terperangkap oleh klan Bowie. Meskipun dia samar-samar percaya bahwa apa yang dikatakan Moli itu benar, itu benar-benar membuatnya menyerah dan pergi dari sini saat ini, dan dia penuh dengan kontradiksi. Dalam Demon Rache, klan Mundiman mereka hanya dapat dianggap sebagai ras baris ketiga atau keempat. Sekarang mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk membawa klan Mundiman mereka kembali ke tahap inti Demon Rache. Kesempatan seperti itu, seluruh klan Mundiman hanya akan memiliki satu kali seumur hidup, biarkan mereka menyerah sekarang. Bagaimana itu mungkin? Selain itu, meskipun Ki Hitam sebelumnya menakutkan, tetapi setelah sekian lama, Ki Hitam tidak menyebar terlalu banyak. Meskipun masih mempengaruhi jiwa dan asal mereka, itu masih bisa ditoleransi. Karena itu, dia akan melepaskan kesempatan saat ini, dia mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Bunuh manusia ini, lakukan dengan cepat, dan juga, tangkap wanita itu untukku, dan tetap hidup. Aku ingin tahu mengapa Molly menunjukkan ekspresi itu setelah melihat wanita ini. Pemimpin klan Mundiman dengan dingin berkata kepada ahlinya, ekspresi magisnya membuatnya merasa aneh secara naluriah, dikombinasikan dengan fakta bahwa Yu Kiansui dengan mudah mematahkan kekuatan klan Mundiman mereka sebelumnya, pikirnya tentu, ada rasa ingin tahu yang kuat tentang ini. Ya, dalam waktu singkat, para ahli ras iblis ini menjadi semakin tergila-gila pada orang-orang dengan pengaruh besar, dan mereka membunuh mereka satu per satu. Pu-pu-pu, darah mengalir, seorang ahli jatuh dengan cepat, dan orang-orang sekarat terus-menerus. Satu demi satu kekuatan tak terlihat menembus ke dalam lembah dan masuk ke sana. Di ruang misterius, Huff, anak itu hampir menghancurkan acara utama dewa. Di ruang misterius, Venerable Soldi menerace tampak dingin, dan berkata dengan suara, Dingin? Li ajaib baru saja muncul, dan ketika dia hendak memanggil semua orang untuk pergi, dia benar-benar terkejut. Jika Moli benar-benar mencegah pertempuran di lembah, bagaimana dia bisa memulihkan kekuatannya? Untungnya, orang-orang ras iblis ini tidak pergi untuk mencari keuntungan. Setelah dewa memurnikan semua orang di sini, saya akan menemukan anak itu, memenggal kepalanya, dan mencium jiwanya selama beberapa generasi untuk membuatnya tenggelam dalam kesakitan. Venerable Soldi menerace berkata dengan muram. Dia menutup matanya dan mulai dengan cepat menyerap esensi darah dan kehidupan di lembah. Kekuatan dao diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Semakin banyak orang mati di lembah, semakin menakutkan kekuatan perbaikannya. Napas satu demi satu yang menakutkan mulai perlahan terbentuk di permukaan tubuhnya, berputar terus-menerus, memancarkan napas yang kuat. Tapi tidak lama setelah dia menutup matanya, tiba-tiba dalam persepsinya, napas tirani lain dengan cepat mendekat. Tidak baik, apakah anak itu? Mata Venerable Soldi menerace tiba-tiba meledak menjadi tembakan sengit. Dia baru saja mengirim satu, tapi yang lain datang, sungguh penuh kebencian. Apakah anak itu sudah mendapatkan semua warisan dari pil Venerable? Kalau tidak, mengapa buru-buru meninggalkan ruang warisan? Tetapi beberapa warisan dari pil Venerable racun hari itu, dia bisa mendapatkannya begitu cepat. Meskipun Venerable Soldi menerace sangat tidak percaya, dia masih menunjukkan ekspresi kecemasan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah kita melanjutkan pemurnian? Tidak? Dengan kelihayaan dan kemampuan anak itu, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuknya, dan orang ini juga telah menyerap banyak kekuatan jiwa. Anak setengah manusia dan setengah iblis dapat diserap setelah mengambil bagian dari kekuatan jiwa, dia menemukan cara untuk memasuki lembah dan pergi, apalagi anak ini. Pokoknya, kekuatan yang diserap untuk sementara sudah cukup, sembunyikan dulu. Memikirkan hal ini, ahli jiwa ras iblis dengan cepat menghentikan pemurniannya, tetapi dengan cepat menyerapnya. Telah dimasukkan ke dalam kekuatan diri sendiri di dalam tubuh. Meskipun Qin Chen menghancurkan kepemilikan tubuhnya sebelumnya, di mata venerable Sol Demon Rache, ini hanya karena Qin Chen di dalam tubuh memiliki banyak harta yang sangat menakutkan dan kekuatan dingin devoring. Dan ada api entropi beracun untuk membantu itu saja, teori kekuatan ringan, Qin Chen hanyalah Tuan Suci Jangka Menengah, di mata venerable Demon Rache, itu bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, dia segera berkonsentrasi pada kultivasi dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Huff, tunggu sampai basis kultivasi saya pulih, ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkan kembali barang-barang saya sendiri 10 kali 100 kali. Sol Demon Rache di kedua mata mekar dengan niat membunuh yang mengerikan. Di lembah, setelah venerable Sol Demon Rache berhenti untuk menyerap, Yu Qian Sui tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, N. Mendengar suara ini, angin Raja Pedang tidak bisa tidak terkejut, Sao Madam, apakah Anda terluka? Dia berdiri di depan Yu Qian Sui, terus-menerus melawan serangan para ahli klan Moon Demon, terlihat pucat, kekuatan di dalam tubuh, karena konsumsi, dia menjadi sangat lemah. Tetapi pada saat ini, mendengar suara mencurigakan Yu Qian Sui, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mungkinkah wanita muda itu terluka? Jika wanita muda itu terluka, dia akan disalahkan atas kematiannya. Tidak apa-apa, hanya saja aura di lembah ini sepertinya baru saja berubah, sepertinya tidak terlalu berbahaya lagi. Anda Qian Sui mengerutkan kening berkata, sebelumnya, dia selalu merasakan perasaan krisis yang samar di hatinya. Kemudian, perilaku magisnya, membuatnya lebih banyak bukti tentang ini, tetapi pada saat ini, napas ini menghilang dengan aneh. Dia cukup terkejut dan kaget. Hanya saja, meskipun krisis ini telah hilang, situasi di pengadilan semakin memburuk. Di lembah, ada kekacauan. Ras manusia dan pengaruh besar telah lama menderita kerugian besar. Seluruh sekter Raja Perang telah kehilangan lebih dari 70%. Ada pun kekuatan seperti Void Bandit, hal yang sama juga berlaku. Seniman bela diri yang lebih lemah semuanya mati di bawah formasi pembunuhan tujuh pemadam dari suku Bowie, dan banyak dari ahli yang tersisa juga dipenggal oleh klan Moon Demon. Mereka yang benar-benar memiliki kekuatan pertempuran, tetapi sebelumnya satu atau dua. Tentu saja, klan Moon Demon juga menderita kerugian besar, tetapi dibandingkan dengan human race dan great influence, itu jauh lebih baik. Hahaha, semuanya, bekerja lebih keras dan bunuh ras manusia ini sesegera mungkin. Pemimpin klan Moon Demon berkata dengan mencibir, ini mengatakan, segera biarkan ras manusia yang sekarang tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih putus asa. Namun, di hadapan orang-orang ras iblis yang begitu menakutkan, mereka tidak memiliki cara sama sekali. Mereka hanya bisa melihat sekelompok orang di sekitar mereka jatuh di sini, tidak mungkin. Bos besar di Bandit Void juga memiliki wajah muram. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang seperti mereka akan mati di sini. Ini benar-benar tidak mau. Dia dan Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya saling memandang, di sekelilingnya ada raungan putus asa, bahkan mereka hanya bisa melawan dengan susah payah. Di bawah serangan ras iblis, mereka terus mundur. Sialan, itu semua karena Sukubuyi. Hati mereka penuh amarah. Jika bukan karena tujuh barisan besar Sukubuyi, bagaimana mereka bisa ditindas oleh Demon Race? Para ahli ras iblis ini mungkin tidak dapat menekan mereka. Hahaha, ayo, tangkap wanita ras manusia ini untukku. Dengan penurunan konstan ahli ras manusia, banyak ahli dari klan Moon Demon akhirnya tersedia. Dia keluar dan membunuh Yu Kiansui. Keluar dari sini. Raja Pedang Mu Zifeng meraung dan melawan satu demi satu. Huff, meremehkan Dewa Suci di tahap selanjutnya dari ras manusia, berani melawanku, Sukubuyi, jangan tambahkan barisan yang hebat. Pada saat ini, sudah ada banyak anggota klan Buyi. Orang itu sangat lemah, tetapi setelah mendengar perintah dari Sukubuyi sebulan, kepala Sukubuyi buca mendesak formasi pembunuh tujuh pemadam dengan lebih gila lagi. Karena dia juga tahu itu hanya dengan mengakhiri pertempuran, sesegera mungkin, Sukubuyi mereka bisa bertahan. Yu Kiansui dan Dao Wang Mu Zifeng langsung merasakan kekuatan mengerikan menekan mereka berdua, dan Yuan Suci di dalam tubuh keduanya segera berhenti mengalir. Air sembilan kutub, Anda Kiansui tidak lagi berani bersembunyi, dan air sembilan kutub langsung muncul. Ini adalah air ibu dari surga dan bumi. Tekanannya sangat melemah dalam sekejap, tetapi masih merasakan tekanan yang sangat berat. Selain itu, banyak ahli dari klan Moon Demon berkumpul, angin pedang rajamu tidak tahan, dan diserang oleh kekuatan magis, dan tiba-tiba meludahkan seteguk darah. Tuanmu, Anda Kiansui berteriak kaget, Nona muda, aku baik-baik saja, aku memblokir mereka, kamu pergi. Angin raja pedang mengatupkan giginya dan berkata, segera memblokir beberapa ahli iblis bulan, Pupupu, para ahli ini serangan terus menimpanya, dan segera menambahkan beberapa luka gelap ke tubuhnya. Dalam luka-luka ini, aturan satu demi satu ras iblis yang menakutkan terus-menerus menembus, dan wajahmu Zifeng dari raja pedang tidak bisa membantu, tetapi muncul satu demi satu sinar cahaya gelap, dan jiwanya sedikit terguncang. Tuanmu, kamu mundur dan biarkan aku datang. Mata Yu Kiansui, dingin, dan dia ingin pergi dari sini, tetapi kemana dia bisa pergi. Sebelum melihat Qin Chen, dia tidak akan lari. Jie Jie Jie, pakar ras iblis langsung mengepung mereka, meskipun Yu Kiansui memiliki warisan paragon berlapis bulan, dan itu juga memiliki kekuatan air teratas, tetapi kultivasinya hanya di tengah-tengah Holy Lord, dan dia mungkin tidak takut menghadapi ahli ras setan. Tetapi di bawah tujuh formasi besar ini, dikepung oleh beberapa ahli ras setan, dia segera jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Ke titik, debu, di mana kamu? Anda Kiansui bergumam, dan pada saat ini, di langit di kejauhan, sebuah siluet tiba-tiba muncul. N, ini formasi besar suku Bu Yi. Tidak, ada ahli ras iblis di sini. Orang di sini adalah Qin Chen, dia melihat lembah setelah situasinya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bergegas dengan cepat. Dengan hanya upaya yang akrab, Qin Chen telah datang ke lembah ini. Seseorang datang lagi. Saat Qin Chen muncul, aura berfluktuasi yang mengaduk juga langsung mengejutkan banyak ahli di lembah. Setelah klan Moon Demon merasakan nafas, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya Master Pilsen Iblis Api telah keluar. Dan Master Sekte Raja Perang dan ekspresi orang lain berubah drastis. Munculnya Iblis dan Li telah membuat mereka sangat putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa masih ada orang di alam rahasia dalam ras iblis ini. Untuk sementara waktu, keputus asaan tak berujung muncul di hati semua orang. Hanya Raja Pedang Mu Zifeng yang senang, nyonya muda, ini Tuan Muda. Dia berkata dengan terkejut. Semua orang menoleh dan melihat bahwa siluet yang muncul tiba-tiba berubah menjadi anak muda. Apa? Itu bukan Master Pilsen Iblis Api. Masih ada orang-orang ras manusia yang hidup di alam rahasia ini. Hati orang-orang Mundi mentenggelam, tetapi disetelah melihat basis kultifasi Qin Chen, dia mencibir, dan hatinya benar-benar terlepas. Itu hanya Lord of Human Rache jangka menengah. Aku benar-benar idiot. Jika aku tidak pergi ke tempat lain, aku harus datang ke sini untuk mati. Klan Iblis bulan ini tahu Qin Chen setelah basis budidaya tubuh, Qin Chen tidak memperhatikan sama sekali. Adapun kekuatan seperti Sekte Raja Perang dan Bandit Void, setelah melihat penampilan Qin Chen, dalam keputusasaan, mereka pertama-tama bahagia, tetapi kemudian setelah mereka merasakan kultifasi Qin Chen, mereka terkejut pikiran menghilang lagi. Seorang Holy Lord jangka menengah, bahkan jika mereka berasal dari ras manusia, berapa banyak bantuan yang bisa mereka berikan. Tidak peduli seberapa kuat, apakah wanita penggarap longgar itu cukup kuat. Itu sudah cukup untuk setara dengan mendiang Holy Lord, tapi itu masih tidak bisa membawa banyak perubahan dalam pertempuran. Hanya pria elang yang mengutuk pencuri yang berseru, kakak, adalah master pemurnian pengobatan bela diri surgawi di Danpu. Bos besar yang mengutuk pencuri itu terkejut. Master pemurnian obat di Danpu tidak mati setelah memasuki saluran warisan. Segera menoleh dan melihat ke atas. Di lembah, Yu Qian Sui, yang tampak pucat dan bertarung melawan orang-orang dari ras iblis, menoleh dengan penuh semangat saat ini, melihat ke arah luar lembah, dan melihat kemunculan tiba-tiba dari siluet yang dikenalnya, Yu Qian Sui. Tiba-tiba, rongga matanya basah, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, Qian masih hidup, dia tahu bahwa Qian akan baik-baik saja. Itu hanya pengali perhatiannya, dan dia langsung ditangkap oleh klan Moon Demon. Ketika para ahli dari klan Moon Demon melihatnya, mereka langsung berkata dengan senyum jahat, Hef, bertarung melawanku, kamu berani ke Avatar dan datang padaku. Lama, salah satu ahli Moon Demon mengambil kesempatan itu, dan tangan sihir gelap keluar. Seketika dan membidik Yu Qian Sui dengan keras meraih dan menembak jatuh. Ketika Mu Zifeng melihat ini, dia langsung terkejut, tetapi dia juga terjebak oleh ahli ras iblis, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Melihat bahwa Yu Qian Sui akan dipukul oleh ahli ras iblis. Qin Chen dikejauhan melihat pemandangan ini, matanya langsung menjadi cemas dan marah. Bang, kekuatan luar angkasa yang tak ada habisnya berkedip, Qin Chen melihat Yu Qian Sui dalam bahaya, dan tidak peduli lagi. Kekuatan di dalam tubuh meledak secara ekstrim dalam sekejap, hukum luar angkasa didesak ke posisi paling kuat olehnya dalam sekejap, seluruh sosok itu tampaknya telah melintasi kekosongan tak berujung dalam sekejap, dan tiba-tiba bergegas ke lembah. Mencari kematian, raungan terkejut dan marah seperti petir bergema di seluruh surga dan bumi, dan kemudian, kekuatan luar angkasa yang menakutkan menyapu ke tempat yang ekstrim, terletak semua orang di lembah merasa bahwa seluruh ruang lembah tampak bergoyang pada saat ini, dan kemudian mereka melihat arogan, siluet menghadapi serangan dari ahli Moon Demon dengan ganas yang menggenggam Yu Qian Sui, pergi dengan kecepatan cepat, semua orang tercengang. Sebelum Qin Chen keluar dari lembah, itu hanya sekejap mata, tidak, bahkan tidak sekejap mata, Qian untuk sesaat, seolah-olah telah melintasi jarak ruang, dan langsung masuk ke lembah, dan menyerang ahli Moon Demon. Kekuatan sihir langit dan bumi, menghancurkan langit, tinju pembunuh. Di sini pada saat kritis, Qin Chen terkejut dan marah secara langsung menunjukkan serangannya yang paling menakutkan, kekuatan luar angkasa teratas menghantui, dan Yu Qian Sui merasa bahwa kekosongan di depannya tiba-tiba menjadi sangat kuat, seolah-olah membentuk surga dan bumi yang independen. Dan ahli Moon Demon, yang ditangkap dan difoto melawan Yu Qian Sui, merasa seperti terjebak dalam rawa, dan seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak sedikitpun, lalu meraih Yu Qian Sui telapak tangannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat, dan ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di matanya. Dia kembali ke akal sehatnya dan harus menahan serangan Qin Chen, tetapi yang menyambutnya hanyalah bayangan tinju yang menakutkan. Bayangan tinju ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dan tebasan ruang, seperti itu seperti lautan luas, menelannya dalam sekejap. Uh, di bawah mata semua orang, ahli dari klan Moon Demon dimusnahkan oleh bayangan tak berujung. Semua orang hanya mendengar sedikit suara robekan, seperti menuangkan air di atas bintang api, dengan mencibir, ahli dari klan Moon Demon yang satu ini benar-benar menghilang, menjadi kekosongan, hanya menyisakan beberapa energi iblis untuk menghilang terus-menerus di bawah agitasi, dari kekuatan luar angkasa. Qian Sui, Qin Chen memeluk Qian Sui dalam sekejap, dan merasakan tatapan pucat, nafas Qian Sui yang sangat lemah. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sangat tertekan, dan hatinya terasa seperti tarikan bangun secara umum. Debu, saat Yu Qian Sui melihat Qin Chen, dia santai, berbaring di pelukan Qin Chen, penuh kegembiraan. Hanya saja dia lemah, yaitu seteguk darah menyembur. Dia telah melawan begitu banyak ahli di Demon Rache sebelumnya, dan telah menderita beberapa trauma, dan itu tidak pecah sampai saat ini. Darah menyembur ke Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak menghindari atau menghapusnya sama sekali. Darah menetes ke tubuhnya, seperti pisau dengan pegangan di hatinya, membuat hatinya marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untungnya, dia segera kembali, jika tidak jika sesuatu terjadi pada Qian Sui, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Qian Sui, ada apa denganmu? Mengapa orang-orang Bu Yi mengatur barisan pembunuhan, dan dari mana ras iblis ini berasal? Qin Chen bertanya. Dengan cemas tanpa menunggu jawaban Yu Qian Sui, Qin Chen telah mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya kepada Yu Qian Sui, mengatakan, kamu sudah makan pil obat dulu. Tunggu Yu Qian Sui menelan pil obat, Qin Chen dengan hati-hati memeriksa Yu Qian Sui, dan menemukan bahwa dia hanya dikonsumsi terlalu banyak dan hanya santai setelah menerima beberapa luka ringan. Tuan Muda, Anda datang tepat, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan melihat nyonya Sao dan saya. Raja Pedang Mu Zifeng juga berjalan dengan penuh semangat saat ini. Qin Chen menyadari bahwa Mu Zifeng juga terluka saat ini, jadi dia segera mengeluarkan pil obat dan membiarkan Mu Zifeng juga meminumnya, dan kemudian matanya dingin melintasi lembah. Apa visi yang bisa dia lihat dalam sekejap? Lembah itu dibagi menjadi dua kubu, satu adalah kam perlombaan iblis, yang lainnya adalah kam pengaruh besar, dan orang-orang bowyei tidak tahu mengapa. Mereka yang berlindung di Demon Rache, menampilkan semua lampu, dan menjebak beberapa orang Great Influence. Sementara orang-orang Great Influence jelas berada dalam posisi yang lemah, suku buyi dan ras iblis berada dalam posisi yang kuat. Tentu saja, ini juga karena pengkhianatan suku buyi, jika tidak, orang-orang berpengaruh besar tidak akan pernah malu. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh penampilan Qin Chen, terutama Qin Chen membunuh seorang ahli ras iblis dengan satu pukulan, yang membuat semua orang di tempat kejadian menarik nafas dingin, hampir tidak bisa mempercayai mataku. Serangan yang sangat kuat, dalam pukulan barusan, memiliki arti pembunuhan tanpa akhir, dan kemampuan ilahi luar angkasa yang menakutkan. Kekuatan anak ini lebih kuat daripada wanita itu. Apakah Anda mengatakan dia tidak kuat? Pria berpakaian hitam bos besar yang mengutuk pencuri itu menatap Qin Chen dengan kaget, dan kemudian berkata dengan dingin kepada pria elang itu. Dia tidak perlu memikirkannya sama sekali, dia tahu bahwa bos kedua dan Huang Yun Sou yang mereka kutuk pencuri itu pasti mati di tangan Qin Chen. Pakar seperti itu, dengan bos kedua dan Huang Yun Sou, pada dasarnya tidak mungkin untuk menurunkannya. Kakak, aku, pria elang Falcon itu tampak khawatir, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Chen begitu menakutkan, tetapi napas di tubuhnya jelas hanya dalam jangka menengah. Tuhan yang suci, orang-orang yang mengutuk pencuri itu terkejut, tetapi orang-orang dari sekte Raja Perang dan kekuatan lainnya bersemangat. Munculnya ahli seperti Qin Chen akan mengubah situasi pertempuran. Mereka seperti orang tenggelam, melihat sedotan, mereka ingin menangkapnya. Yang Mulia, berani membunuhku dari klan Mundiman, mencari kematian. Keras manusia, pengaruh besar, gelisah, dan klan Iblis Bulan Bian sangat marah, dan pemimpin klan Iblis Bulan memiliki mata muram dan segera berteriak, bunuh anak ini. Sebenarnya, dia tidak perlu berbicara. Beberapa orang yang sebelumnya mengepung Yu Qian Sui dan Raja Pedang Musifeng, pakar Mundiman dari keluarga telah bergegas dengan ganas. Wajah para ahli Mundiman ini terlihat seram satu per satu, dan mereka telah melakukan serangan terkuat mereka terhadap Qin Chen. Lama, energi Iblis tak berujung membubung ke langit, seperti tsunami, menutupi langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Qin Chen, hingga Qin Chen untuk sepenuhnya ditelan. Mata Qin Chen dingin, melihat orang-orang ras setan ini, dia tidak tahu dari mana orang-orang ras setan ini berasal, tetapi jika Anda berani melakukan sesuatu pada wanita kesayangannya, Anda harus memiliki tekad untuk jatuh. Qin Chen tidak berbicara, atau bahkan bertanya. Dia hanya menyeringai. Api mengerikan hijau tua tiba-tiba muncul di dalam tubuh. Begitu nyala api ini muncul, lampu hijau yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan aturan racun yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Serangan oleh para ahli Mundiman yang bergegas sudah terlambat. Ketika jatuh, itu langsung diselimuti oleh api beracun satu demi satu. Api entropi racun langit. Ah! Kelansetan bulan ini membuat suara jeritan sedih seketika, dan mereka berguling kesakitan satu per satu di langit. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun di mulut mereka, dan tubuh mereka berada dalam racun yang mengerikan ini. Di bawah api, itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api macam apa ini? Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, dan tidak menyangka bahwa api yang ditampilkan oleh Qin Chen dapat melelehkan para ahli setan bulan ini. Dalam sekejap, beberapa ahli Mundiman dengan basis kultivasi yang lebih lemah dilebur menjadi ketiadaan oleh api entropi Sky Poison, dan berubah menjadi satu demi satu energi iblis yang menghilang di udara, tetapi ada juga beberapa ahli. Saat melawan dengan keras, basis kultivasi mereka semua berada di tingkat Lord Suci nanti, dan racun api entropi racun langit saja tidak dapat sepenuhnya melelehkan mereka. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, menatap mereka dengan dingin, saat berikutnya, api gelap lain muncul. Begitu nyala api ini muncul, itu berubah menjadi lautan hitam, sekali lagi menyelimuti para ahli dari klan Mundiman. Itu adalah bencana. Ah! Di bawah api ganda, para ahli setan bulan ini meledak dalam sekejap, membakar dengan ganas di langit satu per satu, sangat keras. Dua api besar dari Calamity Fire dan Sky Poison Entropy Fire menyala dengan liar. Beberapa ahli level Holy Lord dan para ahli Mundiman lainnya merasa bahwa tubuh mereka akan segera tidak dapat menahan panas yang mengerikan. Beberapa keluarga Mundiman, pakar itu tidak peduli lagi dengan apapun, dan berteriak ngeri, pemimpin, selamatkan kami. Pemimpin klan Mundiman terkejut dan marah melihat adegan ini, dia bisa merasakan kinerja Qin Chen. Apinya menakutkan, satu jenis dengan racun Qi yang kuat, dan jenis lainnya, memiliki pengendalian yang besar pada kekuatan Demon Rache mereka di dalam tubuh seolah-olah nyala api berada di atas mereka. Buyi orang, tunggu apa lagi? Pemimpin klan Mundiman berteriak. Benar-benar tidak menyangka Qin Chen begitu menakutkan. Ketika Qin Chen datang, dia segera biarkan dia kehilangan beberapa ahli Mundimannya. Intinya adalah bahwa mereka sekarang hampir menghancurkan pengaruh besar ras manusia. Pada saat ini, penampilan Qin Chen telah sangat merusak rencana mereka. Setelah raungan, pemimpin klan Mundiman tiba-tiba membunuhnya dengan banyak ahli dari klan Mundiman. Mati untuk ku. Pemimpin klan Mundiman mengabaikan ahli Human Rache lainnya, dan langsung mengulurkan tinjunya dan menghancurkannya ke Qin Chen, satu demi satu kekuatan Mundiman yang menakutkan menghantuinya, dan kemudian berubah menjadi bayangan tinju yang tampaknya menghancurkan. Membasmi langit dan bumi di tinjunya, dan jatuh ke arah Qin Chen. Qin Chen telah melihat banyak harta, tetapi untuk pertama kalinya saya melihat seseorang berani menggunakan tinjunya untuk melawannya. Ketika tinju pemimpin klan Mundiman baru saja keluar, hanya ada kepalan tangan biasa, dan itu sudah dalam sekejap mata. Dengan ukuran gong, ketika tinju itu muncul di atas kepala Qin Chen, itu sudah menjadi palu besar dengan beberapa kaki. Ruang di sekitarnya diperas oleh tinju ini untuk sementara waktu, dan banyak seniman bela diri di sekitar Qin Chen mundur dengan gila. Bahkan Yu Qian Sui dan Raja Pedang Mu Zifeng tidak bisa menahan aura ini. Bahkan Master Sekte Raja Perang dan beberapa ahli pengaruh besar terkejut melihat tinju besar itu. Meskipun tinjunya hanya berukuran beberapa kaki, tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan hukum dari dunia samping meledak. Ini adalah pukulan yang menggabungkan banyak ahli dari klan Mundiman. Sampai saat itu, Master Sekte Raja Perang tidak tahu bahwa kekuatan pemimpin klan Iblis bulan begitu kuat. Pemimpin klan Mundi menjelas bukan ahli Holy Lord tahap akhir biasa, dan bahkan bisa disebut Holy Lord of Lattestate Peak. Bahkan jika Qin Chen tidak takut padanya, dia tidak akan meremehkannya. Dalam sekejap, di dalam tubuh Seng Yuan melonjak gila-gilaan, dan Seng Yuan yang perkasa melonjak ke pedang Iblis hijau yang tiba-tiba muncul di tangannya, berubah menjadi cahaya pedang hijau dan menebas ke arah klan Iblis bulan tinju pemimpin. Suara, klik, membuat Qin Chen bahkan berpikir bahwa itu bukan tinju yang dipukul oleh pedang Iblis hijaunya, tetapi harta suci yang lebih keras daripada pedang Iblis hijaunya. Pemimpin klan Mundiman dan Qin Chen terbang pada saat yang sama, Qin Chen Seng Yuan melonjak, dan dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan ahli klan Mundiman sangat kuat. Tidak, bukan pemimpin klan Mundiman yang kuat, tetapi orang ini dapat mengerahkan kekuatan banyak ahli klan Mundiman yang hadir untuk menyerang dirinya sendiri. Tapi pemimpin klan Mundiman lebih terkejut daripada Qin Chen. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan, bahkan jika dia adalah Pink Holy Lord, dia pikir dia tidak takut, tetapi dia tidak dapat berpikir bahwa dia telah memadatkan banyak demon raches. Kekuatan sihir tertinggi ahli, di depan Qin Chen, bahkan tidak memanfaatkannya, dan bahkan sedikit menderita. Pemimpin klan Mundiman melihat noda darah di tinjunya, tiba-tiba mengeluarkan manik-manik hitam, dan kemudian memukulnya dengan beberapa kekuatan magis. Manik-manik itu persis seperti tinjunya. Dalam sekejap itu pecah, ledakan, manik-manik hitam gila tiba-tiba berguling ke dalam, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, menutupi ruang di sekitarnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, formasi tujuh pembunuh pemadam suku Buyi mulai menggila. Satu demi satu semburan cahaya yang menakutkan langsung membungkus Qin Chen di dalam. Qin Chen tenggelam dalam kabut cahaya dan hitam pada saat yang sama, dan para ahli dari pengaruh besar di sekitarnya semua buru-buru mundur dengan ngeri. Mereka tidak membantu Qin Chen dengan tembakan, tetapi mengeluarkan pil obat, pada saat ini ingin memulihkan kekuatan dan kekuatannya. Matanya selalu waspada mengawasi sekeliling, jelas untuk melihat apakah ada peluang untuk melarikan diri ke sini. Siapa orang ini? Kekuatan yang sangat kuat, tetapi terlalu arogan. Dia tidak menghindar. Dia langsung ditelan oleh kabut hitam klan Moon Demon. Kabut hitam ini memiliki aura yang menakutkan, dengan rasa korosi yang kuat, ditambah dengan susunan pembunuhan klan Buyi, dia pasti sudah berakhir. Master Sekte Raja Perang bergumam dengan matanya yang berkedip-kedip. Bos besar yang mengutuk pencuri itu juga mengerutkan kening, dengan kekuatan orang ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan, dan dia akan ditelan oleh kabut hitam. Tampaknya terlalu tinggi untuk melihat dirinya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana menghindarinya sebelumnya. Sepertinya kami ingin melarikan diri dan kami harus mengandalkan diri kami sendiri. Energi iblis tak berujung di kabut hitam melonjak, dan tampaknya siapapun yang memasukinya akan langsung tertelan. Dan banjir, dan kabut hitam ini tidak hanya memiliki efek kuat menelan hukum, tetapi juga efek korosi yang kuat. Belum lagi formasi pembunuh tujuh pemadam suku Buyi yang langsung dibidik. Mereka ada di sini di Master Sekte Raja Perang, dan saya khawatir mereka akan jatuh sebentar lagi. Dalam kabut gelap, Qin Chen tidak takut akan hal itu. Sinar cahaya yang menakutkan memancar di sekelilingnya, yang mencegah Yu Qian Sui dan angin Raja Pedang dari serangan kabut hitam. Qin Chen memiliki pohon ajaib miriat realems di tubuhnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan korosi energi iblis ini? Kabut hitam ini hanya dapat digunakan sebagai nutrisi untuk pohon ajaib miriat realems. Adapun formasi pembunuhan tujuh pemadam dari suku Buyi, itu didasarkan pada susunan Qin Chen. Prestasi, tidak apa-apa untuk formasi ini untuk memberinya beberapa masalah, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya. Debu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Qian Sui dan Dao Wang Musifeng diselimuti sinar cahaya, dan berkata dengan kaget. Huff, klan Moon Demon ini tidak perlu ditakuti. Masalah sebenarnya adalah orang lain, tapi aku harus mencari tahu asal usul orang-orang ini. Qin Chen mengerutkan kening, dia merasa bahwa di dalam tubuh semut kecil dan api kecil dan mereka mulai bergerak, tanpa ragu sedikit pun, memanggil semut kecil dan api kecil. Begitu semut kecil dan api kecil muncul di kabut hitam, mereka terbang dengan gembira, dan mereka membuka mulut mereka dan dengan cepat menyerap lingkungan sekitarnya seperti penyedot debu. Kabut hitam datang, dan Qin Chen dengan cepat menampilkan bendera formasi dalam kabut hitam, menyatu dengan kekosongan di sekitar, bendera formasi ini terus-menerus terhubung bersama, berubah menjadi susunan yang perkasa. Melihat Qin Chen ditelan oleh kabut hitam, pemimpin klan Moon Demon menyelinap, anak arogan, di bawah gerhana Moon Demon dari klan Moon Demon saya, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan terkorosi dan dicekik. Petik 2 Hanya saja sebelum suaranya jatuh, dia melihat kabut hitam di depannya berkurang dengan cepat, dan kemudian dia melihat sekelompok serangga aneh terbang di sekitar Qin Chen, dengan liar menyerap mereka dari klan Moon Demon. Gerhana setan bulan, bagaimana itu mungkin, dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Gerhana iblis bulan dari klan iblis bulan mereka dapat merusak jiwa ilahi dan Shen Yuan, bahkan dalam perlombaan iblis. Menakutkan, serangga apa ini yang benar-benar dapat menyerap gerhana iblis bulan dari klan iblis bulan mereka. Di tengah keterkejutan pemimpin klan Moon Demon, Qin Chen telah menyiapkan barisan besar, dan tiba-tiba mendesaknya untuk melengkapi teknik surgawi. Lama, satu demi satu semburan cahaya menakutkan menyebar, dan semburan cahaya ini dengan cepat bergabung bersama, menelan bagian dari gerhana bulan setan, meledak dengan suara, tiba-tiba menyebar ke arah pinggiran lembah. Apa, di mata semua orang yang ketakutan, kekuatan mengerikan ini segera tersapu, dan langsung mengalir ke tubuh ahli Bowie di luar lembah. Pu-pu-pu, pakar Bowie yang menghabiskan banyak kekuatan kehidupan dan memamerkan tujuh formasi pembunuh pemadam terkena kekuatan ini dan segera memuntahkan seteguk darah, bum, formasi pembunuh tujuh pemadam yang sedang dilakukan hancur, dan klan Bowie yang tak terhitung jumlahnya terbang tiba-tiba, jatuh ke tanah satu per satu, malu. Mereka telah menghonsumsi banyak esensi darah, sekarang Kin Chen telah menampilkan serangan balik arai, masing-masing jatuh ke tanah, satu per satu, babak belur dan kelelahan, sama sekali tanpa kekuatan untuk bertarung lagi. Buyei, pemimpin klan Moon Demon melihat bahwa Seven Extinguishing Killing Formation yang ditempatkan oleh klan Buyei dihancurkan oleh Kin Chen dalam sekejap mata, dan dia berteriak. Setelah beberapa pengaruh besar yang hadir merasakan hilangnya kekuatan arai secara tiba-tiba, wajah mereka semua menunjukkan ekstasi. Mereka tidak menunggu Kin Chen berbicara, dan bahkan mengabaikan Kin Chen dan Moon Demon. Dalam pertempuran klan, Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya melonjak ke langit, satu per satu, mereka harus merobek void dan melarikan diri dari sini. Mereka akhirnya tidak terjebak oleh formasi dan tidak ingin tinggal di sini sama sekali. Orang-orang ini, Yu Qian Sui dan Dao Wang Muzi Feng melihat orang-orang ini dengan sangat cemas sehingga mereka pergi, dan semua orang terkejut dan marah di dalam hati mereka. Jika bukan karena Kin Chen, mereka sekarang mereka masih terjebak dalam formasi besar, dan sekarang Kin Chen akhirnya membiarkan mereka melarikan diri. Tidak ada dari mereka yang berniat membantu Kin Chen, dan semua yang tidak sabar pergi dari sini. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih di dunia ini. Kin Chen mencibir ketika melihat orang-orang yang tidak sabar ini ingin pergi dari sini, tanpa tindakan apapun, karena dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dari lembah. Benar saja, Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya mendesak kekuatan luar angkasa untuk mencoba pergi dari sini, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menggunakan hukum luar angkasa, ruang lembah ini masih tertutup di sini, dan tidak ada cara bagi mereka untuk pergi, lorong. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya segera menunjukkan warna terkejut dan marah di hati mereka. Mereka telah dengan jelas melihat Molly Thea Ring Space pergi dari sini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin giliran mereka. Ketika Yu Qian Sui melihat adegan ini, ekspresinya sedikit terkejut, dan dia bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa merobek ruang. Sebelumnya, sihir dan kekuatan masuk ke ruang merobek. Sihir Li, Kin Chen segera mengerutkan kening, dan menatap Yu Qian Sui dengan curiga, sihir macam apa. Yu Qian Sui buru-buru memberitahu Kin Chen tentang sihir sebelumnya. Apa, Molly ada di sini sebelumnya? Apa asal usul orang-orang ras iblis ini? Sepertinya kita harus memahami asal usul orang-orang ini. Hati Kin Chen memadat, menghadap Yu Qian Sui dan Dao Wang Muzi, kalian berdua tetaplah di sini, Xiao Yi dan Xiao Huo, kamu melindungi mereka, dan melahap gerhana mundimen ini sesegera mungkin, jangan berlama-lama. Kata-kata itu jatuh, Kin Chen menatap bulan di depannya segera Demon Clansman. Bang, tubuh Kin Chen langsung naik satu demi satu api surgawi yang menakutkan, api bencana, api entropi racun surgawi, api iblis azure lotus, api es yukong, api jiwa yin dan yang, api emas matahari besar, api sejati zimei. Banyak api surgawi yang menakutkan bangkit pada saat yang sama, dan langsung menyelimuti banyak ahli setan bulan yang hadir. Ah, begitu banyak api yang dilepaskan oleh Kin Chen, dan kekuatan api yang menakutkan bahkan menyelimuti seluruh lembah. Dalam sekejap, klan mundimen yang terletak di lembah para ahli, beberapa basis kultivasi yang lebih rendah berteriak, dan banyak ahli mundimen berubah menjadi ketiadaan langsung di bawah nyala api. Para ahli mundimen yang tersisa merasa ngeri mengetahui bahwa setelah kehilangan formasi suku Bowie, lembah ini telah menjadi wilayah Kin Chen. Siapapun yang dia ingin mati harus mati. Untuk beberapa saat, pemandangan menjadi sunyi. Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya tinggal di lembah setelah melihat bahwa mereka tidak bisa pergi, mengawasi Kin Chen dengan waspada, menampilkan Yuan Suci, dan melawan nyala api, aura. Kin Chen tampaknya belum melihat semua ini. Siapapun yang ingin pergi, dia tidak membiarkan orang lain tinggal, tetapi mereka yang ingin pergi juga tidak mungkin meninggalkan lembah karena dia tahu bahwa lembah itu adalah tanah berbahaya. Kin Chen hanya gila mendesak kekuatan api, terus-menerus membakar para ahli setan bulan itu, dan tiba-tiba seorang klan setan bulan berteriak kesakitan, bahkan kepala klan setan bulan terkejut dan marah roar bangkit, bersama dengan beberapa pembangkit tenaga setan bulan, dengan cepat mengepung mereka, membentuk keseluruhan, dan menahan serangan Kin Chen. Dengan susah payah, kamu berani membunuhku klan Moon Demon, tidak peduli siapa kamu, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Raungan terkejut dan marah, pemimpin klan Moon Demon, bangkit. Salah satu ahli Moon Demon mengatupkan giginya bergegas ke Kin Chen, dengan marah meraung, lagi pula aku tidak bisa hidup, mati untukku. Bang, setelah ahli Moon Demon selesai berbicara, sikapnya yang mengesankan meroket, dan dia jelas ingin menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Kin Chen membiarkan pembangkit tenaga iblis bulan lainnya dari mendiang Holy Lord level menghancurkan dirinya sendiri di depannya, tangan besar Seng Yuan telah terulur, dan ahli iblis bulan seperti menangkap ayam. Membawanya di depannya, tangannya sudah menutupi kepala klan Moon Demon, dan dia mulai mencari jiwanya. Dapat dikatakan bahwa ahli Holy Lord ingin mencari ahli Holy Lord dan merupakan jiwa dari Demon Rache. Hanya omong kosong, kecuali mati, pembangkit tenaga jiwa kekuatan ras iblis membanjiri lautan kesadaran ras manusia ahli Holy Lord, dan pembangkit tenaga listrik ras manusia dapat terpesona. Belum lagi pencarian masih dalam jiwa Raja Suci ras iblis yang terlambat, dan ingatan, bahkan mencari Demon Rache biasa saja sudah cukup. Jadi melihat Qin Chen mencari jiwa dari klan Holy Lord of the Moon Demon, para seniman bela diri di sekitar tidak bisa mempercayainya. Mereka semua adalah tokoh terkenal di ras manusia, tentu saja mereka tahu banyak, tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa Qin Chen tidak dapat mencari Raja Suci ras iblis, tidak ada yang berani membuat suara, bahkan Master Sekte Raja Perang dan yang lain berkedip, seolah menunggu Qin Chen memiliki sesuatu yang salah. Qin Chen tentu saja tidak peduli tentang ini. Baginya, Souls Arching Demon Rache agak merepotkan, tapi tidak ada salahnya. Dia memiliki pohon miriat realems, dan kekuatan Demon Rache membanjiri pikirannya. Itu dapat dengan mudah diserap oleh miriat realems. Tetapi dalam keadaan normal, Qin Chen tidak akan mencari jiwa ras iblis. Cara ini tidak terhormat. Tidak baik baginya jika dia menggunakannya terlalu sering. Hanya dalam lusinan napas, Qin Chen menyalakan api untuk mengubah ahli ras iblis ini menjadi abu terbang, dan menutup matanya untuk menggunakan segudang untuk napas ras iblis yang berantakan di benaknya. Alam ditelan oleh pohon ajaib, hanya menyisakan pesan jiwa yang dia inginkan, dan kemudian dia menghela nafas. Dari jiwa ahli klan Moon Demon, Qin Chen belajar banyak. Ternyata orang-orang ras iblis ini berasal dari klan iblis bulan dari alam iblis dan mereka dibawa ke sini oleh klan. Apa hubungan antara Venerable Demon Rache, jiwa di alam rahasia, tidak sama sekali. Satu-satunya kekhawatiran Qin Chen adalah apakah klan Moon Demon ini akan menjadi jebakan yang dibuat oleh jiwa Demon Rache Venerable. Sekarang mengetahui bahwa klan Moon Demon tidak ada hubungannya dengan ahli jiwa Demon Rache, satu hati benar-benar dilepaskan. Dan dari jiwa ahli klan Moon Demon, Qin Chen juga belajar tentang sihir. Tanpa diduga, setelah tiba di alam iblis, Molly mendapat begitu banyak pertemuan kebetulan dan menjadi master pemurnian obat dari ras iblis, memuja gren alchemis ras iblis yang ditanam bernama Pilsain. Di bawah komandonya, tapi selama pihak lain tidak memprovokasi dia, Qin Chen juga malas untuk menemukan keajaiban. Setelah melihat bahwa klan Moon Demon tidak ada hubungannya dengan Venerable Soul Demon Rache, Qin Chen menghela nafas lega, melihat klan Moon Demon dengan mata dingin, nyala api yang mengerikan berlama-lama di sini. Di bawah Power of Flame, klan Moon Demon ini mengaum kesakitan, tetapi mereka masih melawan. Di lembah, klan Moon Demon yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jatuh ke neraka, terus-menerus mengaum, sementara Qin Chen, seperti dewa. Surgawi yang sama, mengjulang tinggi di langit di atas kepalanya, api tak berujung berlama-lama, seperti dewa. Beberapa orang pengaruh besar yang hadir semuanya tercengang oleh pemandangan ini. Para ahli seperti Master Sekte Raja Perang dan Bos Besar terkejut menyaksikan Qin Chen membantai ahli klan iblis bulan, dan hatinya penuh dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini ahli ras iblis? Sebelum mereka bertarung dengan klan Moon Demon, mereka secara alami tahu betapa menakutkannya orang-orang Demon Raja ini, tetapi sekarang, orang-orang yang membuat mereka ingin hidup sebelumnya, hampir jatuh, seperti di tangan semut Qin Chen Trivial, perjuangan yang menyakitkan dan jeritan, kontras kekerasan ini mengejutkan semua orang yang hadir dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Siapa dia? Bos besar yang telah merencanakan untuk mengutuk pencuri dewa di depan Qin Chen, matanya sangat serius, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bang bang bang, api mengerikan terus berjatuhan, dan pemimpin klan Moon Demon dengan beberapa ahli klan Moon Demon yang tersisa telah sepenuhnya ditekan di sudut yang sangat kecil, tetapi kekuatan Moon Demon pada mereka bersatu, dan sebenarnya menolak invasi api Qin Chen. Ketika Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya yang hadir melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa sedikit lebih baik. Jika Qin Chen mengangkat tangannya, dia akan memukul dan menghabiskan bulan, yang hampir menghancurkan tentara. Klan iblis dipenggal langsung, dan jika tidak ada yang tersisa, mereka akan menjadi gila satu per satu. Klan setan bulan ini, ada dua dari mereka. Qin Chen mengerutkan kening, dengan keras memacu alam semesta di dalam tubuh cakram batu giyok. Saat berikutnya, di atas kepalanya, sebuah istana yang sederhana dan perkasa tiba-tiba muncul. Begitu istana ini muncul, antara surga dan bumi dipenuhi dengan aura api yang kuat, tekanan mengerikan yang menekan keabadian, seolah-olah merobek hukum alam surga untuk dirobohkan dalam sekejap. Itu adalah istana Ziksiaudou. Pada saat istana Ziksiaudou sili muncul, Master Sektir Raja Perang dan yang lainnya semua memandang istana besar di atas lembah dengan ngeri. Istana macam apa ini? Mengapa mereka merasa menggigil kedinginan ketika istana muncul? Barang harta yang mulia adalah barang harta karun yang mulia. Hanya barang harta karun yang mulia yang memiliki paksaan semacam ini atas hukum alam surga. Anak ini ada benda harta karun yang mulia di tubuhnya. Apakah dia anggota dari kekuatan tertinggi di alam surga? Banyak pembangkit tenaga listrik yang selamat di lembah terkejut. Hai, istana tingkat Ziksiaudou memancarkan paksaan yang kuat, bergemuruh, langit dan bumi bergetar, para ahli setan bulan yang tersisa terkejut dengan ini. Banyak tubuh orang terbelah, iblis energi meluap, membuat suara jeritan sedih. Yah, orang-orang ini masih melawan. Saya harus mengatakan bahwa klan Moon Demon ini sangat menakutkan. menolak dengan panik, bersih keras. Hef, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Qin Chen mencibir, dan dengan cepat muncul satu persatu bendera formasi, jagoan-jagoan, bendera formasi ini. Dia dengan cepat terlempar keluar dan mendarat di sekitar lembah. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Master Sekte Raja Perang dan ekspresi yang lain segera berubah, dan mereka berkata kepada Qin Chen, dengan nada gugup. Qin Chen jelas telah menekan klan Moon Demon, tapi dia masih menyiapkan formasi di lembah ini. Apakah dia ingin menargetkan orang-orang pengaruh besar mereka? Memikirkan hal ini, ekspresi Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Tidak heran mereka berpikir begitu, adegan ini benar-benar aneh. Qin Chen jelas menekan klan Moon Demon, tetapi masih dalam formasi konstan. Apa yang akan dilakukan ini? Qin Chen dengan dingin melirik Raja Perang Song dan orang-orang pengaruh besar lainnya, dan mencibir dan berkata, saya masih menggunakan formasi untuk melawan Anda. Qin Chen mengatakan sangat banyak. Secara alami, tetapi kulit Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya berwarna merah dan putih. Kelelawar gelap mata Holy Lord dingin. Pada saat ini, cederanya telah banyak pulih. berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuh klan Moon Demon, aku akan menunggu. Dapat membantu, tetapi formasi ini. Mereka sangat sedih sehingga mereka terjebak oleh formasi pembunuh tujuh pemadam Bowie, sehingga kelopak mata mereka melompat ketika mereka melihat formasi, berpikir bahwa jika mereka adalah barisan besar Qin Chen, maka, meskipun Qin Chen terlihat sangat muda dan tidak terlihat seperti Master Arai sama sekali, sebelum Qin Chen memecahkan adegan formasi pembunuhan tujuh Bowie. Mereka masih hidup, tetapi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Samar-samar, Master Sekte Raja Perang dan yang lainnya dan Bandit Void dan pengaruh besar lainnya diam-diam bekerja sama sekali lagi, dan mereka menargetkan Qin Chen. Hef! Gerombolan! Qin Chen dengan dingin mendengus, tetapi tidak melihat Sekte Raja Perang dan yang lainnya, tetapi terus-menerus mengatur barisan besar, tiba-tiba, satu demi satu menakutkan. Tanda formasi tertinggal perlahan di lembah ini, dan tanda formasi yang rumit terus meresap, dan semua orang langsung merasa bahwa mereka telah jatuh ke alam baru. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Kamu menyelamatkan saya sebelumnya. Saya sangat berterima kasih telah menunggu, tetapi itu tidak berarti bahwa saya dapat menyerahkannya kepada Anda. Kelelawar gelap Holy Lord tiba-tiba berkata dengan dingin dan keras. Qin Chen mengerutkan kening, baru saja akan berbicara, tetapi tiba-tiba kulitnya berubah dan dia melihat ke arah tertentu menuju lembah gunung tiba-tiba. Bang! Petik 2 Pada saat Qin Chen menoleh, dari lokasi itu, pita gelap tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi ular berbisa dingin umumnya, dengan cepat membungkus tubuh berdaging Qin Chen. Cahaya hitam dingin ini pada awalnya hanyalah aliran cahaya, tetapi ketika berada di depan Qin Chen, itu telah berubah menjadi awan hitam, yang sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!